Dia segera mengeluarkan energi abadi dan buah abadi untuk dimakan. Dia juga melahap bunga abadi, bunga inti iblis, dan benda spiritual lainnya yang terbentuk selama bertahun-tahun. Dia juga menyerap sumber daya lainnya. Dia tidak bisa dengan santai menggunakan tubuh berlian raksasa besar di masa depan. Saat tubuhnya sedang dalam masa pemulihan, pikiran Guru Agung Yuezhen tiba-tiba datang dari dinding Giyok Gambar Ilahi. Tuan, kami telah menyempurnakan Fenaro Esensi Jiwa di Ruang Artefak Dao. Bagus sekali. Kalian semua kembali ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang dulu. Dengan berpikir, tembok Giyok Gambar Ilahi dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang membentuk sebuah lorong. Guru Agung Yuezhen dan lebih dari 20 ribu goblin besar memasuki Pagoda 6 Jalan. Saya telah bergabung dengan batu asal alam Zuotian yang begitu besar. Itu adalah Fenaro asal yang sangat besar yang dia peroleh dari Gua Abadi-Abadi Katak Abadi. Saat budidaya Sufang meningkat, dia menyempurnakannya bersama dengan Artefak Dao dan Komandan Junior. Akhirnya, dia benar-benar menyatu dengannya. Asal usul alam Zuotian di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia memperkirakan jarak antara dia dan penyihir Heiyun tidak besar. Tubuhnya perlahan pulih. Dia juga melahap energi Goutian Suo yang telah dia sempurnakan sebelum menerobos ke alam Ascension. Dia pasti bisa kembali ke keadaan normal setelah melahap energi ini. Ketika dia bisa dengan bebas menggunakan energi Yang, Yang Bae, dan Ki Sejati, Sufang mengeluarkan Jimat Rune. Jimat Rune kuno adalah salah satu yang menyegel pohon roh labu surgawi. Jimat Rune ini panjangnya kurang dari satu kaki di tangannya dan terasa agak berat. Sepertinya itu terbuat dari batu biok hijau dan memiliki kilau seperti batu biok. Sebelum mengaktifkannya, dia sudah bisa merasakan aura dunia dari auranya. Jimat Rune kecil sebenarnya bisa mengeluarkan perasaan seperti itu. Inilah perbedaan antara esensi sejati dunia dan kekuatan dunia biasa. Kekuatan dunia biasa, seperti pangeran ketiga di dunia kaisar manusia, telah menyerap banyak kekuatan dunia harta karun asal. Kekuatan dunia itu adalah kekuatan alam yang paling kuno di dunia. Itu telah ditinggalkan sejak zaman kuno dan menjadi landasan dunia. Itu sebenarnya 10 ribu kali lebih kuat daripada spirit ki alami biasa. Itu juga semacam spirit ki alami. Adapun esensi dunia dalam Jimat Rune, itu adalah energi dunia klasik yang telah menyatu dengan alam Zhuotian ketika mantan penguasa dunia tertinggi berkultivasi di sini sepanjang tahun. Itu adalah kekuatan yang sama dengan warisan Renhuang yang telah diintegrasikan oleh Su Fang saat itu. Untungnya, Gautian Suo membuka kancing segel Jimat Rune ini. Dengan begitu, saya bisa langsung menyatu dengannya. Dia menyedot Jimat Rune ke tengah sembilan meridian yang, ruang energi yang yang dibentuk oleh energi yang. Jimat Rune mulai dilepaskan oleh Yang Qi. Itu menyerap Yang Qi dan secara bertahap melepaskan esensi alam Zhuotian. Pikiran Su Fang juga memasuki Jimat Rune. Bagian dalamnya sebenarnya adalah ruang gelap seperti galaksi. Meski tidak terlalu besar, namun dipenuhi dengan kekuatan dunia. Dengan cara ini, Su Fang mulai menggunakan kekuatan dunia alam Zhuotian dalam Jimat Rune untuk mengolah ruang asal kekuatan dunia alam Zhuotian. Sejumlah besar kekuatan dunia Zhuotian rilem mulai mengalir ke Jimat Rune, dan esensi hitam dunia di dalamnya juga mulai menebal. Su Fang berkultivasi di kedalaman planet Kilian dengan kura-kura abadi sambil terus memulihkan dan mengolah alam asal Zhuotian. Zhuotianji Di galaksi yang terhubung ke alam hutan yang jauh, ada formasi abadi di dalam meteorit. Formasi ini sebenarnya melepaskan aura tiga dewa. Formasi luar memiliki aura alam fana, tetapi formasi dalam memiliki lapisan formasi abadi. Hanya dewa yang bisa menciptakan formasi sebesar itu. Di kedalaman formasi, sejumlah besar pembudidaya dari sekte pedang teratai hijau sedang duduk bersilah. Ada juga banyak ahli dari alam hutan yang berkultivasi dengan master alam hutan. Di tengah formasi, ada tiga formasi abadi, dan masing-masing adalah abadi. Seven Star Child berada di paling kanan, dan di tengahnya ada seorang immortal misterius dari dunia besar, seorang pemuda. Di sebelah kiri adalah dewa dari sekte pedang teratai hijau yang telah naik puluhan ribu tahun yang lalu, huang yuran. He he, gadis kecil, tidak lama lagi, aku akan secara terbuka membantai jalanku ke alam zuotian. Aku akan membantai jalanku ke sekte penyegel abadi dan menangkap semua wanita di sektemu. Mereka semua akan menjadi budak perempuanku. Seven Star Child sedang duduk bersilah di puncak formasi. Cincin samar cahaya abadi muncul di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti baru saja turun ke alam fana. Dalam formasi di bawah, Lan Hai Cheng diikat ke tongkat batu hitam yang dibentuk oleh cahaya abadi. Golem batu itu sedang melahapki abadi di sampingnya. Golem batu dengan bangga akan menyerap cahaya kehidupan dari pikiran Lan Hai Cheng dari waktu ke waktu. Lan Hai Cheng masih cantik, tapi dia tidak lagi memiliki cahaya spiritual seperti sebelumnya. Saudara Bintang Tujuh Pada saat ini, dewa dari sekte pedang trate hijau, Huang Yuran, dan dewa muda misterius lainnya tiba-tiba datang ke ruang formasi abadi ini. Kedua dewa itu menyambut mereka dengan sopan. Silahkan duduk. Anak Bintang Tujuh melambaikan tangannya, dan dua singgah sana yang terbuat dari batu abadi muncul. Setelah mereka berdua duduk, Huang Yuran berkata, Saya baru saja menerima kabar bahwa Rilem Lord Zuo Tian tiba-tiba muncul di gerbang Sianza dan menginstruksikan semua pasukan untuk pergi ke gerbang Sianza di alam Zuo Tian dan berdiskusi dengannya bagaimana menangani gerbang Sianza. Begitukah? Mengapa Rilem Master Zuo Tian tiba-tiba bergerak? Seven Star Child perlahan muncul di depan mereka berdua, penuh kejutan. Huang Yuran melanjutkan, Awalnya, kami bertiga berencana untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan menangkap Su Fang itu. Kemudian, kami akan langsung membunuh jalan menuju alam Zuo Tian dan menggunakan kekuatan gabungan kami untuk secara paksa merebut gerbang Sianza. Tapi sekarang, Rilem Master Zuo Tian ingin semua dewa muncul. Sepertinya rencana kita perlu segera diubah. Kalian berdua telah memutuskan untuk pergi ke gerbang Sianza untuk bertemu Rilem Master Zuo Tian dan para dewa dari alam bawah. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk pergi ke gerbang Sianza. Kenapa tidak? Seven Star Immortal, kali ini, kita akan pergi dan menemui para imortal dari alam bawah. Dari apa yang bisa kita rasakan, ada tujuh atau delapan dewa yang bersembunyi di alam Zuo Tian. Mereka terus-menerus mengirim para ahli ke gerbang Sianza untuk mencari untuk rahasia. Mereka juga memikirkan cara untuk merebut gerbang Sianza. Senang bertemu dengan mereka. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menggunakan dewa-dewa itu untuk bekerja sama merebut gerbang Sianza. Apa yang saya maksudkan sebelumnya adalah secara langsung mendobrak penghalang alam Zuo Tian. Kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuh dewa-dewa itu. Kita tidak punya pilihan. Sekarang ada cara untuk memilih, mengapa kita tidak keluar dan mencobanya. Setelah kita dengan paksa membunuh jalan kita ke alam Zuo Tian, bertarung dengan Rilem Master Zuo Tian akan menghabiskan banyak energi kita. Titik. Pada saat itu, bagaimana jika dewa lain mengambil keuntungan dari kita? Karena kalian berdua sudah mendiskusikannya, aku tidak keberatan. Kita akan pergi dan menemui para dewa itu. Kita juga bisa memahami kekuatan mereka. Setelah mereka bertiga berdiskusi, anak bintang tujuh akhirnya setuju untuk pergi ke alam Zuo Tian. Alam Zuo Tian, penghalang dunia tidak lagi sebesar sebelumnya. Haha, aku tidak menyangka Rilem Master Zuo Tian benar-benar bertemu dengan kita. Di dalam penghalang dunia, seorang ahli iblis dao memimpin sejumlah besar ahli jahat. Mereka sedang menunggu sesuatu. Ahli ini adalah Raja Iblis Agung dari alam iblis langit atas. Setelah menunggu beberapa saat, seorang imortal dan seorang ahli dengan aura Rilem Master memimpin puluhan ahli dan dengan mudah melewati penghalang dunia. Salam Tuan Rilem. Salam Raja Iblis. Raja Iblis Agung memimpin hampir 10.000 ahli dao iblis dan membungkuk kepada kedua ahli tersebut. Rilem Master itu sepertinya adalah Rilem Master tertinggi dari alam iblis langit atas. Dia berbalik untuk melihat penghalang dunia di belakangnya. Zuo Tian Rilem Master memang menghapus segel dunia. Kali ini, dia benar-benar ingin mendiskusikan sesuatu dengan kami para dewa. Raja Iblis di sampingnya memiliki aura abadi yang menakutkan. Dia berkata dengan nada menghina, seorang Rilem Master kecil. Jika kita tidak membiarkan dewa merebut gerbang siansa, maka alam Zuo Tian akan dengan cepat menjadi setitik debu di galaksi di bawah serangan dewa. Master Rilem bertanya lagi, Raja Iblis, Anda pernah berkata bahwa mungkin ada dewa dari alam abadi Dakian? Jika kita benar-benar bertemu dengan mereka, bisakah kita bergabung dengan mereka? Bergabunglah dengan mereka. Raja Iblis dari alam bawah mencibir. Kamu berpikir bahwa hanya karena mereka semua berasal dari alam abadi Dakian, yang abadi seharusnya menjadi sebuah keluarga. Alam abadi Dakian adalah dunia yang besar. Ada banyak vaksi di dalamnya. Mereka semua bertarung secara terbuka dan diam-diam. Mereka tidak akan membiarkan Raja Iblis ini mendapatkan gerbang siansa secara gratis. Jika kita ingin mencari dewa untuk diajak bekerja sama, kita mungkin juga menemukan dewa dari dunia besar lainnya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke penghalang dunia di kejauhan. Master Alam Iblis Surgawi dan Raja Iblis Agung juga menoleh. Sebenarnya ada cahaya abadi yang dengan berani melewati penghalang dunia dan memasuki alam Zuotian. Dewa, ada dewa yang memasuki alam Zuotian dan dengan cepat terbang menuju kepulauan wilayah luar. Master Alam Iblis Surgawi memandang Raja Iblis Agung dan memerintahkan dengan tegas, bahwa semua orang untuk terus menjarah sumber daya dan fondasi berbagai faksi di alam Zuotian. Saat ini, Tuan dan Raja Iblis ini berencana menggunakan semua kekuatan kita untuk dapatkan gerbang siansa. Jika memungkinkan, kami juga akan membunuh Master Alam Zuotian dan bergabung dengan Alam Zuotian untuk menjadi dunia kecil lainnya di bawah Dau Iblis. Ingatlah untuk menangkap lebih banyak kultifator wanita. Biarkan para ahli di bawah penguasa ini memiliki Dau yang benar wanita untuk berkultifasi ganda dan mengumpulkan yinki. Ini mudah. Dengan lambayan tangannya, Raja Iblis Agung membawa banyak ahli dengan kultifasi dan kekuatan serupa untuk terbang menuju ke dalaman alam Zuotian. Adapun dua iblis yang tiada taranya, mereka juga membawa beberapa ahli dan terbang menuju gerbang siansa. Kepulauan wilayah luar. Pulau terbang abadi. Di atas artefak Dau seperti perahu layar misterius di tengah, awan tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan yang tak terlihat. Sebagian dari gerbang siansa terlihat di bawah sinar matahari. Gerbang siansa. Artefak Dau tiada taraf yang jatuh dari langit telah menyebabkan banyak badai berdarah. Kelihatannya seperti layar, tapi lebih mirip gerbang. Kekuatan telapak tangan di awan tiba-tiba ditarik kembali oleh seorang ahli. Selain ahli ini ada guru Hei Yun dan ahli lainnya. Mereka semua adalah ahli asal mula Zuotian Rilem. Sebenarnya jumlahnya lebih dari seratus. Masing-masing kekuatan mereka telah mencapai puncak tiga bencana. Siapa di antara mereka yang tidak berada pada level pemimpin vaksi besar? Lebih dari seratus ahli menunggu beberapa saat sebelum mereka merasakan cahaya abadi dan cahaya bintang jatuh dari langit. Beberapa ahli tidak mampu menahan amarah mereka. Beberapa orang memandang guru Hei Yun, saudara senior Hei Yun, para dewa ini datang ke alam Zuotian saya dengan sangat kurang ajar. Kami tidak dapat memahami pikiran guru. Sekarang para dewa turun dari dunia yang berbeda, beberapa dari mereka juga berasal dari dunia yang sama. Mereka memperlakukan gerbang Sianzah sebagai sesuatu yang harus mereka peroleh. Jika kita tidak memikirkan cara, maka seluruh dunia akan dihancurkan oleh dewa. Tuan Hei Yun seperti batu dingin, dengan kekuatan para dewa, menghancurkan dunia kecil bukanlah masalah. Dengan begitu banyak dewa. Itu adalah aura alam surga abadi. Seorang ahli menunjuk aura pertama yang turun. Dia menyadari bahwa itu berasal dari dunia kecil lain, alam surga abadi. Jarak antara alam surga abadi dan alam Zuotian saya hampir sama dengan alam hutan. Di masa lalu, hubungan kami tidak buruk. Kami juga pernah berinteraksi dengan ahli asal di sana. Saya tidak berharap mereka menjadi bermusuhan sekarang. Niat membunuh ahli lainnya hampir meledak. Jadi hanya kalian para murid Rilem Lord yang ada di sini. Aura menakjubkan dari alam surga abadi tiba-tiba turun. Aura itu perlahan-lahan menyebar ke atas gerbang Sianzah. Banyak ahli dan puluhan orang mengepung ketiga ahli hebat itu. Salah satunya memiliki aura manusia, namun auranya luar biasa. Dia memiliki aura seorang penguasa. Jelas sekali bahwa dia adalah penguasa alam surga abadi. Dua lainnya secara alami adalah dewa. Karena aura mereka terlalu kosong, mereka tidak menggunakan aura abadi mereka. 762. Kekal. Ratusan ahli di bawah ini semuanya memiliki tubuh dan pikiran yang tegang. Lebih-lebih lagi. Mereka sebenarnya adalah dua dewa. Ditambah dengan penguasa sektor domain surga abadi dan begitu banyak pakar alam asal, bahkan jika domain Zuotian menggunakan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menolaknya. Satu imortal saja tidak cukup, tapi satu lagi imortal. Huff, dewa dari domain surga abadi datang ke domain Zuotian ku untuk bertindak begitu lancang. Tiba-tiba, cahaya abadi muncul. Itu tidak datang dari langit. Sebaliknya, ia terbang dari cakrawala. Para dewa, penguasa dunia, dan para ahli dari domain surga abadi semuanya memandang dengan tidak senang. Mungkinkah itu aku? Wajah penyihir Heiyun tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang ahli di samping sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan kaget, Itu, itulah aura sekte dewa tertinggi dari reruntuhan sekte roh. Saya menjaga wilayah perairan dan benua, jadi saya sangat mengenal sekte dewa tertinggi. Baiklah, saya tidak berharap sekte dewa tertinggi mengirim makhluk abadi ke dunia fana. Para ahli lainnya bingung. Bukankah sekte dewa tertinggi baru didirikan 10.000 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin ada makhluk abadi yang turun ke dunia fana, dan dari dunia besar turun ke dunia fana begitu cepat? Pada saat ini, hamparan cahaya abadi dilepaskan, dan aura jahat dilepaskan dari dalam. Ada tiga ahli hebat, dua orang abadi dan satu orang tua. Mereka dikelilingi oleh para ahli dari sekte dewa tertinggi. Jumlahnya lebih dari seribu. Kedua dewa dari wilayah surga abadi saling berpandangan dengan terkejut dan diam-diam berkomunikasi, mereka adalah dewa dari dunia besar bantalan langit. Tampaknya ada banyak ascender dari dunia besar bantalan langit yang terbang ke dunia besar itu. Kekuatan dan kultifasinya hampir sama dengan kita. Mari kita bicarakan nanti. Dewa abadi lainnya menganggup dan melirik ke arah rilem master dari alam surga abadi. Di bawah pimpinan dua makhluk abadi, sekte dewa tertinggi datang ke sisi lain gerbang siansa. Para murid dari sekte dewa tertinggi semuanya membusungkan dada mereka dan meremehkan segalanya. Ada dua makhluk abadi. Sekte dewa tertinggi, yang hanya dianggap sebagai kekuatan biasa di alam Zuotian, sebenarnya memiliki dua makhluk abadi. Bagaimana mungkin para ahli itu tidak menganggap diri mereka tinggi dan perkasa. Dua sinar abadi lagi. Seorang imortal dari domain surga abadi tiba-tiba melihat ke langit. Di kiri dan kanan di atasnya, dua berkas cahaya abadi muncul, dan di sebelah kanan, seberkas cahaya abadi lainnya muncul. Satu sisi memiliki aura dao yang benar sementara sisi lainnya memiliki aura dao iblis. Satu sisi adalah aura dunia abadi gan agung, sedangkan sisi lainnya adalah aura dunia besar bantalan langit. Kedua dewa dari sekte dewa tertinggi juga bersinar dengan cahaya abadi. Kedua dewa itu jelas terkejut. Sebenarnya ada dewa dari dunia besar bantalan langit yang turun ke alam bawah. Kali ini, kita akhirnya bisa menemukan sekutu dan bekerja sama untuk menghadapi dewa lainnya. Mungkin bukan itu masalahnya. Kita semua berasal dari dunia besar skybearing yang sama, tapi kita semua menyembunyikan identitas kita. Bekerja sama dengan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Siapa tahu, pihak lain mungkin ingin memakan kita dan mendapatkan gerbang cyanza untuk mereka sendiri. Makhluk abadi lainnya tidak melihatnya seperti itu. Pertama, cahaya abadi yang jahat dengan iblis ski muncul. Ternyata itu adalah yang abadi dari dunia iblis surgawi, serta Master Rilem dan ahli lainnya. Di sisi lain, cahaya abadi dari jalan lurus juga muncul. Melihat aura abadi yang lurus ini, Master Heiyun sangat terkejut. Sebenarnya itu adalah penguasa sektor zona Beichen di samping kita, serta dua makhluk abadi. Banyak ahli yang diam-diam marah, zona Beichen memiliki hubungan baik dengan kami, dan ada juga bintang Kilian dan bintang Lingmeng. Namun, zona Beichen ini benar-benar datang untuk mengambil keuntungan saat ini. Itu sungguh tercelah. Bagaimana bisa ada teman demi keuntungan? Mereka semua mengutuk makhluk abadi dari zona Beichen. Hampir pada saat ini, cahaya abadi lainnya yang tidak terlalu kuat muncul. Itu datangnya dari langit. Anak bintang tujuh, Huang Yuran, pemuda, dan Master Alam Hutan memimpin banyak ahli dan datang dengan aura tiga makhluk abadi. Pemandangan ini menarik perhatian banyak orang, termasuk para makhluk abadi. Dua di antaranya berasal dari dunia besar Yuan Lu, dan satu lagi dari dunia besar Sianau. Ketiga makhluk abadi ini tampaknya telah membentuk aliansi. Beberapa makhluk abadi diam-diam berpikir. Pada saat itulah cahaya abadi tiba-tiba muncul dari sekeliling. Tapi kali ini, hanya satu makhluk abadi yang muncul dengan beberapa ahli. Tidak hanya itu, ada juga tiga makhluk abadi yang muncul pada akhirnya. Ada total empat belas makhluk abadi. Ketika Master Hei Yun dan ratusan ahli lainnya melihat begitu banyak makhluk abadi mengambang ke segala arah di sekitar gerbang Siansa, mereka sudah ditekan oleh aura ilahi dari makhluk abadi itu sampai-sampai mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka dan jatuh ke dalam susunan yang dalam. Pembentukan Tidak apa-apa jika mereka tidak datang, tetapi ketika mereka datang, ada empat belas makhluk abadi. Dengan begitu banyak makhluk abadi, belum lagi menghancurkan alam Zuotian, tidak akan sulit untuk menyatukan galaksi ini. Berbagai makhluk abadi juga diam-diam menilai satu sama lain. Beberapa makhluk abadi datang dari dunia besar yang sama, dan tatapan mereka tidak ramah. Hampir semuanya kedinginan. Rilem Master dari dunia iblis surgawi dan penguasa iblis dari dunia bawah adalah satu-satunya ahli iblis di antara mereka. Dibandingkan dengan dua makhluk abadi dari sekte dewa tertinggi, aura mereka bahkan lebih jahat. Master dunia iblis surgawi dengan dingin mengalihkan pandangannya ke segala arah. Kami semua di sini, Rilem Master Zuotian, sudah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan diri Anda. Jika Anda tidak menunjukkan diri Anda, pasukan kami dapat langsung merebut gerbang Siansa. Makhluk abadi lainnya tidak bergerak seperti batu. Manusia yang tersisa sedang melihat sekeliling, menunggu Rilem Master Zuotian yang misterius. Semua orang telah bekerja keras. Beberapa napas kemudian, sosok berpakaian kuning muncul di depan Master Heiyun dan para ahli lainnya. Hal ini mengejutkan para abadi dan banyak ahli. Rilem Master Zuotian tiba-tiba muncul seperti ini, seperti yang diharapkan dari Master Rilem Zuotian. Rilem Master Zuotian mengenakan pakaian kuning, dan penampilannya yang berusia 40 tahun agak luar biasa. Dia tampak tenang saat dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada yang abadi dan Rilem Masters. Jangan bicara omong kosong, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Salah satu dari dua makhluk abadi dari zona Bechen, makhluk abadi muda, berteriak dengan acuh-ta'acuh. Rilem Master Zuotian tidak marah, dan dengan sengaja membungkuk sendirian. Semua orang telah datang ke alam Zuotian saya. Tentu saja, semua orang tahu mengapa Anda ada di sini. Di depan semua ahli, suara Rilem Master Zuotian bahkan lebih keras. Kalau begitu saya akan jujur. Semua orang telah datang ke alam Zuotian saya. Tentu saja, Anda tidak di sini untuk alam Zuotian saya. Alam Zuotian hanyalah sebuah dunia kecil, apa yang perlu Anda perhatikan? Alam Zuotian saya hanyalah sebuah dunia kecil, dan materialnya sangat biasa. Tidak ada apa-apanya di dunia besar. Belum lama ini, ada seorang ahli dari alam surga abadi yang mencuri pohon roh Tianhu saya. Pohon roh itu adalah ditanam oleh Rilem Master pertama dari Rilem Zuotian saya, Li Tianzuo. Itu telah dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih hilang. Dia kemudian melihat para ahli dari alam surga abadi, master alam, dan dua makhluk abadi. Namun, karena itu adalah benda roh, itu juga merupakan benda biasa. Jika hilang, maka hilang. Semua orang di sini untuk gerbang Sianza. Saya ingat 200 ribu tahun yang lalu, ketika gerbang Sianza turun, itu menarik hujan darah. Sejumlah besar kekuatan datang untuk merebut gerbang Sianza, dan ada juga beberapa makhluk abadi yang turun. Waktu itu benar-benar bencana bagi alam Zuotian saya. Saya tidak ingin terlalu memikirkannya. Dalam tahun-tahun ini, karena item Dao ini, telah menarik banyak masalah. Esensi dunia alam Zuotian saya telah sangat terpengaruh. Sebenarnya, gerbang Sianza ini hanyalah kentang panas di tanganku. Semakin banyak kentang panas ini berada di tangan saya, semakin banyak masalah yang ditimbulkannya. Saya telah belajar dari kesalahan saya, dan saya telah mengasingkan diri selama jangka waktu ini. Ini juga alasan mengapa saya secara pribadi belum membayar aberkunjung ke makhluk abadi. Akhirnya, aku telah memikirkannya dengan matang. Karena ini adalah kentang panas, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya, mengapa tidak mendapatkannya. Ketika dia mengatakan ini, Rilem Master Zuotian terdiam sejenak. Ia bahkan merasa sedikit tertekan dan tidak berdaya. Dia sekali lagi memperkuat suaranya dan menekankan, hari ini, saya akan membuat keputusan untuk semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, gerbang Sianza ini bukan lagi bagian dari alam Zuotian saya. Itu milik Anda yang abadi, dan saya tidak akan peduli lagi tentang hal itu. Selanjutnya, saya akan mengganti lempengan benua alam Zuotian, dan membiarkan kepulauan alam luar ini berlokasi di kedalaman air. Saya harap semua orang juga tidak menghancurkan benua lain di alam Zuotian saya sebagai tanah sumber roh. Saya sangat berterima kasih. Menguasai. Sementara yang abadi masih sok dan terkejut. Master Heiyun dan para ahli lainnya berbicara lebih dulu. Jelas, mereka tidak tahu bahwa Zuotian Rilem akan mengatakan ini hari ini. Menyerahkan gerbang Sianza secara cuma-cuma. Apakah ini yang harus dilakukan oleh Rilem Master? Mulai sekarang, apakah alam Zuotian masih memiliki tempat untuk berdiri di sungai bintang ini? Rilem Master Zuotian dengan dingin melirik semua orang, menyebabkan semua ahli segera membungkuk dan tetap diam. Aku akan pergi dulu. Adapun bagaimana kalian semua ingin menangani gerbang Sianza ini, itu tidak ada hubungannya dengan alam Zuotian ku. Dia menambahkan dengan pasti dan memimpin bawahannya yang tidak mau terbang ke udara dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka secara bertahap meninggalkan gerbang Sianza dan tiba di pinggiran kepulauan alam luar. Di luar benua ini dengan gerbang Sianza. Rilem Master Zuotian sepertinya telah melupakan makhluk abadi yang seperti serigala itu. Pendeknya. Dia perlahan melepaskan aura ketiadaan, dan aura langit dan bumi yang luas melonjak ke arahnya. Perlahan-lahan, alam luar kepulauan bergerak menuju ke dalaman air. Dia kemudian membawa ahlinya dan terbang tinggi ke angkasa. Dari ketinggian di langit, dia melihat ke bawah ke kepulauan alam luar yang bergerak, lalu melihat ke pulau-pulau di sekitarnya, serta banyak benua di kedalaman. Saat makhluk abadi bertarung, itu pasti akan mempengaruhi dunia tanpa akhir. Tanpa diduga, di bawah mata cerah Rilem Master Zuotian dan kekuatan ilahi yang berputar, pulau-pulau dan benua kecil di kedalaman air di segala arah perlahan-lahan bergerak menuju punggungnya masing-masing. Bahkan, bahkan benua besar di kejauhan perlahan-lahan menjauh. Rilem Master Zuotian sedang mengubah lempeng benua Zuotian Rilem, menyebabkan semua pulau material dan benua bergerak menuju kedalaman. Di wilayah perairan luas di tengahnya, hanya ada satu benua. Kepulauan alam luar. Tiba-tiba, seorang ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Yang mulia, kami, kami tidak mengerti mengapa, mengapa Anda menyerahkan gerbang siansa kepada makhluk abadi itu secara cuma-cuma. Itu benar. Semua orang berlutut. Meskipun alam Zuotian ku memiliki kemampuan untuk melawan yang abadi, lalu kenapa? Lebih dari sepuluh makhluk abadi mengincar kita dengan iri. Kita bisa bertarung melawan satu yang abadi, dua yang abadi, tetapi bisakah kita melawan lebih dari sepuluh yang abadi? Rilem Master Zuotian tidak berdaya, tetapi tiba-tiba, dia mendapatkan kembali ekspresi tak terduganya. Pada kenyataannya, sepertinya Tuhan ini mengambil langkah mundur, tetapi kenyataannya, ini hanyalah sebuah skema, hanya sebuah gerakan catur. Ini adalah ide saya yang sudah terbentuk sebelumnya, sebuah gerakan catur, dan kemudian saya bisa membawa makhluk abadi itu ke dalam permainan catur ini, dan pada akhirnya, saya merencanakannya selangkah demi selangkah. Guru pasti tidak akan menyerahkan artefak Dao dengan sia-sia. Setelah Tuhan Hei Yun mendengar ini, dia tidak lagi depresi. Yang abadi sangat kuat, Tuhan ini mengakuinya. Tak payah berkultivasi di alam Zuotian ini selama bertahun-tahun, dan telah beroperasi selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa membiarkan makhluk abadi ini begitu kurang ajar? Jangan terlalu banyak berpikir. Karena Tuhan telah merencanakan permainan catur ini, selanjutnya, aku punya cara untuk menghadapi makhluk abadi ini. Aku ingin mereka mengetahui penyesalan, mengetahui konsekuensi mengabaikanku. Selanjutnya, kalian semua kembali ke tempat yang kalian jaga dan sembunyikan dengan baik. Selama makhluk abadi itu tidak merebut sumber inti bumi, jangan lakukan apapun. Untuk saat ini, kami hanya bisa bertahan. Di depan seratus ahli, Rilem Master Zuotian mulai memberi perintah. Ledakan. Tidak lama kemudian, di wilayah perairan kosong jauh di wilayah terluar, cahaya abadi tiba-tiba meledak, mengejutkan langit. Jelas sekali, makhluk abadi telah mengambil tindakan. Namun, tidak banyak pergerakan dalam waktu dekat, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan makhluk abadi itu. 763. Saat dunia Zuotian sedang mengalami perubahan besar, kepulauan wilayah luar di kedalaman wilayah air tiba-tiba terdiam. Pulau terbang surgawi hampir berubah menjadi reruntuhan. Ledakan tadi telah meratakan sebagian besar Flying Celestial Island ke tanah. Kepulauan wilayah luar jauh lebih besar daripada wilayah labu surga. Flying Celestial Island berukuran hampir sama dengan Heaven God Domain. Ledakan tadi hampir menghancurkan seluruh domain Heaven God. Di dalam debu, cahaya abadi berkedip-kedip. Di dalam cahaya abadi ada ahli dan dewa. Di atas gerbang Siansa, ada dua dewa yang saling berhadapan. Ledakan tadi mungkin disebabkan oleh kedua dewa ini. Salah satu dewa tampaknya terkait dengan sekte dewa tertinggi, sedangkan dewa lainnya tidak memiliki aura dunia Zuotian. Dia adalah seorang ahli dari zona Bechen. Dewa tertinggi sekte abadi memandang dengan dingin ke Bechen zone imortal di depannya. Anda dan saya sama-sama berasal dari dunia besar bantalan langit, tapi ini adalah dunia Zuotian. Saat itu, saya naik dari sini ke dunia besar bantalan langit. Tidak peduli apa, Anda naik dari zona Bechen. Gerbang Sianza ini seharusnya menjadi milik ke sekte dewa tertinggiku. Dewa zona Bechen membalas dengan mengejek, kamu hanyalah sebuah kekuatan yang telah berdiri kurang dari 20 ribu tahun. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara? Sekte dewa tertinggi juga telah mendirikan banyak asosiasi pedagang di zona Bechen. Tampaknya begitu dunia Zuotian ku terlalu toleran terhadap sekte dewa tertinggimu. Kamu baru naik beberapa tahun, jadi sebaiknya kamu bersikap bijaksana. Kamu masih berani menyombongkan diri bahwa Gerbang Sianza adalah milik sekte dewa tertinggimu. Bukankah itu sebuah lelucon? Penguasa dunia Zuotian telah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika kamu naik ke dunia besar bantalan langit, kamu hanya akan menjadi dewa kecil. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda tidak akan menyinggung perasaan saya. Itu milik siapapun yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Pemuda dari dunia hutan, yang bersama penguasa dunia hutan dan sekte pedang trate hijau abadi Huang Yuran, tiba-tiba berteriak dengan nada meremehkan. Seorang ahli dari Yuan Fortune Great World. Ekspresi Beichen Zone Immortal membeku. Ciii, siapa yang tahu? Di sisi lain, sosok yang penuh dengan iblis Ki tiba-tiba melompat keluar. Kecepatannya telah lama melampaui teleportasi, dan dia meraih Gerbang Sianza yang jatuh ke tanah dengan hanya sebagian saja yang terbuka. Ternyata itu adalah Raja Iblis Abadi dari dunia abadikian besar yang datang bersama Master Dunia Iblis Surgawi. Harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu peroleh hanya karena kamu menginginkannya. Tiba-tiba, makhluk abadi keluar dari Kam Zona Bechen. Saya, Luo Yinghao, tidak akan setuju. Itu adalah seorang pria parubaya. Raja Iblis Abadi bertanya dengan dingin, kamu dan aku sama-sama berasal dari dunia abadi Dakian. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menghadapi orang luar? Siapa yang mau bekerja sama denganmu? Kamu adalah seseorang dari Dao Iblis. Bahkan di dunia Surga Wikian besar, kamu akan diburu kemana-mana. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu di dunia kecil ini. Luo Yinghao bergegas ke depan Raja Iblis. Para dewa di sekitarnya mencibir, para ahli dari dunia abadi kian besar saling menggigit seperti anjing. Pah! Raja Iblis dan Luo Yinghao masing-masing bergerak. Kedua makhluk abadi itu bentrok di atas gerbang Sianza dan menghindar pada saat yang bersamaan. Gerakan ini cepat dan sengit. Tampaknya saat mereka berdua menghindar, kekuatannya tidak besar. Namun gelombang kejut tersebut segera meledak, membentuk bentuk oval terdistorsi yang merobek bagian tengah gelombang kejut tersebut. Gelombang kejut berubah menjadi lubang hitam yang menyapu dewa di sekitarnya. Bang! Tak satupun dari dewa ingin pihak lain bisa mendapatkan gerbang Sianza dengan mudah. Sebelumnya, mereka bersembunyi di kegelapan karena mereka agak takut pada Realm Master Zuotian. Bagaimanapun, dewa telah turun ke alam rendah. Meskipun mereka maha kuasa, masih sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Realm Master. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang melawan Realm Master. Jika kedua belah pihak terluka, dewa lainnya yang bersembunyi di kegelapan akan mendapat manfaat. Tapi sekarang berbeda. Tidak ada Realm Master di sini, hanya mereka. Tidak mungkin membagi gerbang Sianza menjadi beberapa bagian dan membiarkan setiap dewa mendapatkan bagiannya. Saat kekuatan destruktif gelombang kejut melonjak, makhluk abadi lainnya muncul. Itu adalah makhluk abadi yang muncul sendirian. Dia melepaskan cahaya abadi yang mengejutkan, dan gelombang kiabadi dan kekuatan ilahi menyambar gerbang Sianza. Ledakan lain, kekuatan mengerikan dari yang abadi menghantam gerbang Sianza, membentuk serangan balik yang membalikkan yang abadi. Namun, gerbang Sianza masih tidak bergerak. Artefak Dao yang sangat kuat, sang abadi yang terbalik berseru tak percaya. Tentu saja, jika tidak kuat, itu pasti sudah lama diambil oleh beberapa dewa. Anda dan saya juga akan mendapat bagian. Raja Iblis dari dunia surga Wigan Agung melepaskan sejumlah besar klon yang melewati dewa abadi yang dikirim terbang. Dia mula-mula mencibir, lalu mengeluarkan gas beracun dari matanya yang hampir mengenai yang abadi. Yang abadi sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menghindar. Raja Iblis memanfaatkan turbulensi cahaya abadi di sekelilingnya untuk menerkam gerbang Sianza. Tapi ketika dia tiba, seorang imortal telah melepaskan sejumlah besar cahaya abadi untuk merebut gerbang Sianza. Itu adalah Huang Yuran, seorang dewa yang naik dari sekte pedang trate hijau di alam hutan. Huang Yuran meraih dengan kekuatan besar, ingin merebut gerbang Sianza dengan kesempatan yang bagus. Namun, kekuatannya tidak mengguncang gerbang Sianza. Sebaliknya, itu mengguncang gerbang Sianza. Lampu abadi lainnya juga menyerang. Tu-tu-tu di wilayah terluar kepulauan ekstrateritorial. Gelombang kejut menyapu dari dalam seperti badai, dan sejumlah besar gunung dan hutan mulai hancur. Lalu, terjadilah gelombang aura atau gelombang kejut yang bertabrakan. Pada akhirnya, gunung-gunung itu langsung rata dan berubah menjadi debu. Hutan juga secara bertahap dihancurkan menjadi bubuk. Tampaknya pulau ekstrateritorial akan segera dihancurkan. Cahaya abadi yang terus memancar dari kedalaman seperti sapu yang menyapu reruntuhan pulau ekstrateritorial berulang kali, menyapu sejumlah besar bebatuan dan tanah. Pada saat yang sama, gelombang kejut dan aura ini tidak hilang setelah mereka keluar dari pulau ekstrateritorial. Sebaliknya, mereka malah melonjak ke dalam air, dan tak lama kemudian, gelombang besar setinggi puluhan kaki pun terbentuk. Gelombang besar ini juga bisa membunuh setiap penggarap alam Ascension. Adapun cahaya abadi yang keluar dari pusat pulau ekstrateritorial, bahkan para penggarap alam Ascension memiliki kemungkinan untuk terbunuh. Kekuatan para dewa benar-benar menakutkan. Namun, di negeri yang jauh, di bekas benua langit merah. Benua yang mirip labu ini terus bergerak. Yang mulia abadi benar, Rilem Lord Zuotian memang memindahkan benua yang tak terhitung jumlahnya ke kedalaman. Lalu, jika Rilem Lord Zuotian tidak ikut campur dalam pertarungan antara dewa, raja itu dapat merebut sumber daya dari sekte abadi kembar di bawah, serta murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan ahli mengendarai awan dan kabut menuju benua langit merah yang bergerak, yang tidak lagi berada di perairan masa lalu. Pemimpinnya adalah Raja Iblis Agung Dadu. Raja Iblis ini sudah sangat kuat. Tiga ahli alam bencana, dan ahli yang dibawanya semuanya adalah pembudidaya alam Ascension. Tentu saja, dia juga satu-satunya yang memiliki tiga budidaya alam bencana. Kami sudah mendengar tentang sekte kembar abadi. Tetapi di alam Zuotian ini, hanya ada beberapa faksi kultifator wanita, dan ada juga pavilion Suanfe. Mari kita rebut sekte kembar abadi terlebih dahulu, lalu pergi ke pavilion Suanfe. Haha, saudara-saudara, karena kita telah datang ke alam Zuotian kali ini, inilah waktu terbaik untuk menangkap wanita. Di alam Iblis surgawi kita, harga wanita manapun adalah pil asal murni dalam jumlah besar. Kecuali Raja Iblis Agung Dadu. Yang lainnya semuanya adalah ahli dao Iblis, dan ki Iblis mereka menantang surga. Di awan, samar-samar mereka bisa melihat sekte kembar abadi di tanah. Sekte abadi kembar. Itu adalah faksi lurus di benua langit merah, dan berada di antara faksi kelas satu dan kelas dua. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan kelas satu, tapi tidak bisa dibandingkan dengan faksi kelas satu lainnya. Alasan utamanya adalah sekte abadi kembar berfokus pada budidaya ganda, dan mereka sering berinteraksi dengan faksi besar lainnya. Mereka menggunakan wanita sekte mereka untuk berkultivasi ganda dengan murid-murid luar biasa dari faksi lain. Mereka tidak hanya dapat membangun hubungan, tetapi mereka juga dapat membuat murid sekte tersebut lebih kuat. Di benua langit merah, sekte abadi kembar tidak memiliki reputasi yang baik, dan mereka benar dan jahat seperti sekte dewa tertinggi. Pada saat ini, di sekte kembar abadi. Biasanya, tempat latihan sepi, dan banyak murid yang tenggelam dalam kultivasi. Tapi hari ini, banyak murid tingkat tinggi berkumpul di puncak gunung, seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi. Di sisi lain puncak gunung, di lembah yang dikelilingi hutan. Adik junior, kamu masih berkultivasi, dan guru pergi ke olah guru. Dia mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi di alam Zuotian. Ada air terjun di dalam lapisan penghalang, dan air terjun tersebut menyembunyikan gua tirai air. Itu benar-benar tanah suci budidaya. Di dalam gua, seorang wanita sedang bermeditasi. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain dengan ekspresi cemas. Wanita yang bermeditasi adalah Zhang Ruoyun, kultifator wanita yang ditemui Sufang di Pulau Ascension Immortal. Di sampingnya ada kakak seniornya Yan Chan. Melihat Zhang Ruoyun masih berkultifasi, Yan Chan menjadi semakin cemas. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Sesuatu yang besar benar-benar sedang terjadi di alam Zuotian. Kamu telah mengasingkan diri di sini selama lebih dari seratus tahun. Kamu harus keluar jalan-jalan. Zhang Ruoyun mengangkat alisnya. Kakak senior, kamu tidak bisa tenang. Sekte abadi kembar kami berfokus pada kultifasi ganda, dan kami tidak menguji kerja keras kami sendiri. Apakah kami harus menemukan orang-orang itu untuk memperkuat diri kami melalui kultifasi ganda? Saya tidak mengatakan bahwa kita harus bergantung pada laki-laki untuk berkultifasi. Saya hanya ingin jalan-jalan keluar. Anda dan saya dapat melanjutkan pengasingan kita di sini, dan saya sudah bosan. Adik junior, kamu masih perlu berkultifasi sebentar. Ayo pergi. Yan Chan hampir ingin menyaret Zhang Ruoyun pergi. Tunggu. Tiba-tiba, Zhang Ruoyun melepaskan auranya, dan segera menekan aura Yan Chan, dan melihat ke atas. Adik, ada apa? Yan Chan merasakannya sebentar, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Saat itu, ketika kita kembali dari Pulau Ascension Immortal, kekuatanmu terus meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan, dan kamu jauh lebih kuat dariku, dan bahkan guru. Tapi kamu ingin berbohong padaku. Ada apa? Ayo pergi. Ekspresi Zhang Ruoyun terlihat serius. Benar-benar ada aura mengerikan, dan itu menuju ke sekte saya. Hei, kamu benar-benar tidak mau berkencan denganku. Saat itu, ketika kami sedang berlatih di Pulau Ascension Immortal, kami bertemu dengan binatang iblis dan musuh yang kuat. Kami bahkan bertemu dengan kakak senior Su Fang, yang telah meninggalkan sekte penyegel surgawi. Pada saat itu, saya memang menyerap suan guang khusus, dan sejak itu, kultivasi saya telah berubah, dan saya memiliki banyak kemampuan. Jadi saya tidak bercanda dengan Anda, dan segera memberitahu guru bahwa ada banyak aura amat buruk yang mendekati sekte saya. Jangan, jangan terlalu serius, oke. Meskipun domain Zuo Tian belum damai selama beberapa dekade, dan banyak vaksi dan sekte telah dihancurkan atau dihilangkan, tapi, masalah ini tidak bisa ditunda. Oke. Pada akhirnya, Yan Can terguncang oleh tatapan Zhang Ruoyun yang mendesak dan mengintimidasi, dan dia memilih untuk mempercayainya. Dia segera mendesak keinginannya. Ledakan, ledakan. Siapa sangka sebelum wasiat ini bisa bergerak, seluruh gua berguncang hebat, dan formasi serta jejak di atasnya mulai pecah. Gelombang aura iblis datang dari formasi yang hancur, dan dengan momentum yang menakutkan, ia mengalir masuk, melahap formasi dan jejak di dalam gua. Selain itu, retakan juga mulai terbuka di bawah kaki mereka. Zhang Ruoyun tiba-tiba berkata, seseorang menyerang sekte ini. Sungguh, sungguh Yan Can, yang berada di tengah kekacauan dan kehancuran, sudah gemetar ketakutan. Dalam sekejap, di bawah kekuatan pertahanan yang dilepaskan oleh keduanya, seluruh gua hancur, dan penghalangnya runtuh. Keduanya hampir jatuh ke celah tak berdasar di bawah kaki mereka bersama puing-puing. Zhang Ruoyun bereaksi tepat waktu dan membawa Yan Can keluar dari aura iblis, dan terbang dengan paksa. Haha, aku tidak menyangka Yin Ki murni dari kedua gadis kecil ini akan sangat mengejutkan, dan mereka masih perawan. Raja ini menginginkan mereka. Keduanya terbang keluar dari formasi yang runtuh, dan di depan mereka bukan lagi sekte kembar abadi di masa lalu, tetapi di mana-mana terbakar dengan api iblis, dan sekte tersebut telah berubah menjadi arang. Sosok iblis melintas, memegang artefak Dao. Kebetulan bertemu Zhang Ruoyun dan Yan Can. Itu adalah Raja Iblis Agung. 764. Iblis, Yan Can dan Zhang Ruoyun langsung ketakutan oleh Raja Iblis Agung yang muncul tanpa suara. Raja Iblis Agung sendirian. Dia sedikit menekan cahaya jahat yang dilepaskan oleh artefak Dao di tangannya saat dia mengukur kedua wanita itu. Kedua gadis itu mundur ketakutan. Yan Can nyaris tidak menghalangi Zhang Ruoyun di belakangnya. Adik perempuan, ayo bekerja sama. Zhang Ruoyun mengirimkan suaranya. Tidak, iblis ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia tidak memiliki aura alam Zhuotian. Dia adalah orang luar. Tidak hanya budidayanya seratus kali lebih kuat dari guru, tetapi bahkan master sekte dari sekte abadi ganda pun tidak. Kekuatannya tidak sepersepuluh dari dia. Dia juga memiliki artefak Dao yang sangat kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu, tunggu, coba tunda. Ini, wajah Yan Can menjadi semakin pucat. Adik junior, apakah kamu belum mencapai alam kenaikan dalam beberapa ratus tahun terakhir? Tidak bisakah kamu berurusan dengan orang ini? Orang ini sangat kuat. Kita hanya bisa menunda. Zhang Ruoyun sangat yakin, tapi dia tidak takut seperti Yan Can. Membunuh. Serang Dojoku secara diam-diam dan bunuh iblis-iblis ini. Setelah beberapa napas. Seperti yang diharapkan. Lebih dari seratus murid terbang keluar dari reruntuhan, sebagian besar murid laki-laki. Mereka di sini, mereka di sini. Yan Can sangat bersemangat hingga dia menari. Sekelompok semut. Kebetulan saya ingin mengembangkan teknik jiwa darah tertinggi. Saya akan menggunakan mayat dan darah esensi Anda untuk membuat tungku darah. Haha. Raja Iblis Agung tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dia meraih udara lagi. Sepertinya tidak banyak gerakan, dan auranya tidak mengejutkan. Tetapi. Dalam sekejap, sekitar seratus murid semuanya membeku di angkasa. Mereka tidak bisa menggunakan harta Dharma atau melepaskan aura mereka. Suara mendesing. Raja Iblis Agung tiba-tiba menghilang. Dia kemudian muncul di sekitar para murid dan melintas, dengan mudah menyedot mereka ke telapak tangannya. Ayo pergi. Zhang Ruoyun akhirnya mendapat kesempatan untuk menyeret Yan Chan yang tercengang dan segera melarikan diri ke langit. Dia juga melihat banyak murid mulai melarikan diri. Kemana kamu pergi? Dalam waktu kurang dari satu detik. Raja Iblis Agung tiba di atas mereka berdua. Aura takasat mata mengguncang kedua gadis itu, terutama Yan Chan yang hampir mati. Kalian berdua gadis Yin Murni adalah tonik terbaik bagiku ketika aku menggunakan ki sejati atau terluka parah. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Sedangkan kalian, para murid laki-laki akan menjadi korban di tangan raja ini agar aku bisa menerobos hari kiamat terakhir dan naik ke dunia besar. Sedangkan untuk murid perempuan dari sekte abadi ganda, tentu saja saya tidak akan membiarkan satu pun pergi. He he, wanita dari jalan benar adalah sumber daya kultifasi terbaik untuk jalan iblis saya. Berlari. Setelah dia selesai, Raja Iblis Agung melintas di langit. Raja Iblis Agung dao. Raja Iblis Agung menghilang. Raja Iblis Agung dadu kemudian melihat ke dalam dojo, di mana sejumlah besar cahaya mistik dan cahaya iblis berbenturan. Jadi, jadi, dia melambaikan tangannya dan cahaya surgawi artefak dao melesat ke arah cahaya suan yang bertarung melawan energi iblis. Planet Chilian. Jauh di bawah tanah, sebuah hutan besar dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Kura-kura abadi tergeletak di reruntuhan. Itu tampak seperti gunung. Sufang dikelilingi oleh ki spiritual dalam jumlah besar di cangkangnya. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Itu masih dengan gila-gilaan menyerap ki spiritual dan berbagai sumber daya. Menghitung dengan jarinya, Zhang Suan berkata, lima tahun telah berlalu, dan kultifasiku telah mencapai alam transformasi bulu tingkat pertama. Selama beberapa tahun terakhir, aku telah mengembangkan teknik tertinggi kaisar manusia dan dao hukum segudang etiril dari intisari etiril, berusaha untuk lebih menyatu dengan kekuatan dunia kaisar manusia. Dia melihat ke langit. Sudah waktunya untuk kembali ke alam Suotian. Saya akan pergi ke sekte penyegel surgawi untuk menemukan Sheng Changsheng dan mengambil kembali roh ki dharma ungu. Kura-kura abadi, apa kabar? Tidak buruk. Aku merasa sudah banyak berubah. Jangan khawatir, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku akan membantumu. Ayo pergi. Aku akan menghancurkan kekuatan apapun yang ingin kamu hadapi. Tidakkah kamu ingin berurusan dengan dunia Dewa Purba? Kamu masih sangat kuat. He he, kamu meremehkan kemampuanku. Meskipun Lord Turtle tidak memiliki banyak kemampuan, gigiku bahkan lebih keras daripada Sterry Daylight Sword milikmu. Sebenarnya, kemampuan bawaanku bukan hanya cangkang kura-kura. Aku juga punya gigi. Dulu di dunia Melodi Abadi, ketika saya bertarung melawan iblis besar, saya harus memakan beberapa benua untuk mencuri teknik dan harta budidaya mereka. Begitukah? Maka kamu akan sangat berguna. Saatnya meninggalkan tempat ini, kamu bisa berkultivasi di Mini Universe Immortal Pot. Suara mendesing. Dia melompat ke udara, memegang Mini Universe Immortal Pot dan menghisap Undying Turtle ke dalamnya. Dengan pohon roh labu surgawi di ruang artefak Dao, penyu abadi akan memiliki teman. Dia menghapus semuanya dan memanggil kedua ahli itu kembali. Dia melangkah ke alam transformasi bulu tingkat pertama dan berteleportasi tanpa menggunakan energi dunia miliknya. Dia menghilang dalam sekejap. Dalam tiga tarikan napas, dia terbang keluar dari planet Chilian. Berdengung. Saat dia bergegas ke alam Zhuotian, sebuah pemikiran datang dari bagian lain dari langit berbintang. Su Fang, apakah kamu berada di alam Zhuotian? Ada banyak perubahan di alam Zhuotian akhir-akhir ini. Hubungi saya. Pikiran itu datang dari Yu Ying Ying. Pikir sebentar, dia mengaktifkan jimat Rune dan mengirimkan pemikiran. Setelah beberapa saat, pikiran Yu Ying Ying datang dari sisi lain jimat Rune. Mata-mataku di alam Zhuotian mengirimkan berita. Sekarang, lebih dari sepuluh dewa telah muncul di alam Zhuotian. Mereka juga mengirim banyak ahli ke berbagai kekuatan budidaya di alam Zhuotian untuk merebut sumber daya. Su Fang terkejut. Dia terkejut. Begitukah? Rilem Lord Zhuotian tidak peduli. Bukannya dia tidak peduli, tapi dia tidak bisa. Kudengar dia sudah berdiskusi dengan para dewa itu dan mulai memindahkan semua benua di alam Zhuotian ke kedalaman. Dia akan mengosongkan pulau-pulau di wilayah terluar dan berikan mereka kepada dewa untuk merebut gerbang Siansa. Tidak apa-apa jika Rilem Lord Zhuotian menyerah begitu saja di gerbang Siansa. Ada lebih dari sepuluh dewa. Bahkan jika dia adalah Rilem Lord, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Rilem Lord Zhuotian sangat misterius. Saya belum pernah melihatnya benar-benar bertarung selama bertahun-tahun ini. Anda harus tahu bahwa Rilem Lord memiliki banyak kemampuan. Rilem Lord seperti Rilem Lord Zhuotian bisa dapat dihitung dengan satu tangan di dunia kecil. Saya juga tidak percaya bahwa dia akan membiarkan dewa dan kekuatan lain melakukan apapun yang mereka inginkan di alam Zhuotian. Saya juga tidak peduli tentang itu. Saya telah memperoleh pohon roh labu surgawi dari alam Zhuotian dan saya akan meninggalkan planet Cilian. Saya berencana untuk kembali dan mengambil kembali harta milik saya. Di masa depan, siapapun yang mendapatkannya gerbang Siansa di alam Zhuotian tidak ada hubungannya dengan saya. Tentu saja, saya juga ingin mendapatkan alam Zhuotian, tetapi tampaknya itu tidak mungkin sekarang. Kamu masih bisa mendapatkan pohon roh labu surgawi. Menurut apa yang aku tahu, itu adalah ahli di bawah penguasa alam surga abadi bernama Gautian Suo yang mengambilnya. Nona bahkan mengetahui hal ini. He he, memang benar bahwa Gautian Suo mengambil pohon roh labu surgawi, tetapi dalam perjalanan, saya berencana untuk membunuhnya. Saya rasa penguasa alam surga abadi dan dewa alam rendah bernama Luo Yinghao cukup marah. Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Selanjutnya, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Ini tentang tiga dewa alam hutan. Tiga dewa dari alam hutan. Bukankah mereka Huang Yuran, pemuda, dan anak bintang tujuh? Sufang bertanya lagi, saya baru saja hendak bertanya tentang pergerakan mereka. Mereka juga memasuki alam Zhuotian dan muncul secara terbuka. Saya rasa mereka saat ini bertarung dengan dewa-dewa itu untuk merebut gerbang Siansa. Terakhir kali, karena masalah Anda, alam kabut roh saya telah menyinggung ketiga dewa. Terlepas dari apakah mereka bisa mendapatkan gerbang Siansa atau tidak, kemungkinan besar mereka akan menyerang alam kabut rohku. Para dewa ini tidak akan membiarkan orang lain menghujat kekuatan abadi mereka di alam fana. Nona, katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan. Masalah ini dimulai karena aku, jadi aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku. Niat tuanku adalah karena mereka kemungkinan besar akan menyerang alam kabut roh, maka kita hanya bisa bertarung. Saat ini, mereka sedang berjuang untuk gerbang Siansa di alam Zhuotian. Saya tidak tahu apa hasilnya, jadi Anda harus mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih kuat dan bersiap. Jika kamu menginginkan bantuan tuanku, maka kembalilah ke alam kabut roh. Tuanku akan memikirkan cara agar kamu memiliki esensi alam kabut roh. Tuan Kenam, beri aku inti dari alam kabut roh. Su Fang kaget saat mendengar ini. Bagaimana esensi dunia bisa diberikan kepada seseorang begitu saja? Saat dia terkejut, dia dengan cepat merasakan ketidakberdayaan dari Tuan Kenam. Jika mereka bertiga menyerang alam kabut roh, akan sulit baginya untuk menghadapi mereka. Alam kabut roh akan mengalami bencana. Sama seperti alam zuotian saat ini. Yu Yingying melanjutkan, jangan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, ketika kamu pertama kali datang ke alam kabut roh dan melakukan kontak denganku, Tuanku diam-diam merasakan oramu dan menemukan bahwa oramu mengandung inti dari sebuah dunia kecil. Praktisnya, Anda adalah seorang realm lord. Anda benar-benar berhati-hati dan berhati-hati. Anda bahkan tidak memberitahu saya identitas Anda yang sebenarnya. Saya juga baru saja mulai menyatu dengan dunia kecil. Nona, saya harap Anda dapat membantu saya berterima kasih kepada Tuan Kenam. Katakan saja saya tidak memerlukan inti dari alam kabut roh. Saya dapat bergandengan tangan dengan Tuan Kenam Senior untuk menanganinya. Dengan tiga dewa, aku akan mengambil kembali harta karun itu dan kemudian bergegas kembali ke alam kabut roh. Su Fang mengirimkan pemikiran terakhirnya pada Jimat Rune. Tatapannya sangat tegas. Karena kamu sudah menentukan pilihan, aku akan menyampaikan pesannya. Hati-hati, mereka adalah dewa. Suara Yu Yingying akhirnya menghilang dari Jimat Rune. Saya harus segera kembali ke alam Zuotian dalam beberapa bulan. Menyingkirkan Jimat Rune, dia melihat ke alam Zuotian yang jauh dan terbang dengan pedangnya. Hahaha, gadis kecil, lihat saja aku menangkap semua gadis dari rumah penyegel abadi. Aku akan membangunkan taman budak wanita untukmu. Jauh dari pulau luar alam. Ada lebih dari seratus ahli. Mereka dipimpin oleh salah satu bawahan anak bintang tujuh, si Golem Batu. Golem Batu itu berpenampilan seperti pria parubaya, kispiritual tipe bumi khusus keluar dari dirinya, bersama dengan sedikit ki yang mengerikan. Dia sedang duduk di singgah sana, dan di sebelahnya ada Lan Haicheng yang dirantai. Setelah melewati wilayah air, mereka tiba di benua Cakrawala Merah. Begitu mereka memasuki benua itu, Lan Haicheng melihat sekte penyegel abadi semakin dekat. Matanya yang lelah tiba-tiba menjadi tajam. Kamu ingin berurusan dengan sekte penyegel abadi. Tanpa anak bintang tujuh, kamu tidak akan bisa menjatuhkan mereka. He he, ada banyak alasan kenapa aku ingin menjatuhkan sekte penyegel abadi. Yang pertama adalah untuk si Bajingan Sufang, dan yang kedua adalah untuk Huang Lingyao, yang kamu kenal dengan baik. Lihat saja. Golem batu itu mendengus acuh-ta'acuh. Dia sangat percaya diri. Tak lama kemudian, mereka tiba di kekuatan sejati alam Zuotian, sekte penyegel abadi. Golem batu itu menoleh keratusan lebih ahli di belakangnya dan memerintahkan, Anak nakal, inilah saatnya bagimu untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada penguasa abadi. Penguasa abadi tidak membuang sampah. Serang, menghancurkan penghalang gerbang penyegel abadi. Bunuh semua orang yang kamu lihat. Suara mendesing. Lebih dari seratus ahli tiba-tiba terbang. Tidak butuh waktu lama bagi lebih dari seratus orang untuk tiba di atas bidang dao sekte pemberian abadi. Bersama-sama, mereka melepaskan cetakan telapak tangan formasi mantra yang sangat besar, yang menghantam penghalang bidang dao dengan kekuatan yang menggelegar. 765. Dojo sekte penyegel surgawi pasti akan dihancurkan. Bang. Namun, golem batu itu telah meremehkan sekte penyegel surgawi. Kekuatan gabungan dari seratus ahli hanya cukup untuk menghancurkan penghalang luar dojo sekte penyegel surgawi. Penghalang bagian dalam masih kuat. Meskipun penghalang dojo tidak hancur. Keributan besar muncul di dalam sekte penyegel surgawi. Murid yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah karena gelombang kejut dari kehancuran dojo. Beberapa murid di bawah alam keabadian meninggal di tempat. Mereka mati di gua budidaya, dojo, atau istana mereka sendiri. 7 dojo dari sekte penyegel surgawi terguncang. Para murid di atas alam kematian kembali sadar. Tanda di tubuh mereka bergerak. Ternyata olah penatua mengirimkan perintah kepada para murid. Banyak formasi di dalamnya juga terpengaruh. Beberapa dojo dan gunung runtuh. Banyak mayat bermunculan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mayat ada di mana-mana. Semuanya, jangan panik. Memang ada yang menyerang dojo saya. Namun, fondasi dojo saya sudah berdiri lebih dari 10 ribu tahun. Tidak akan mudah untuk menerobosnya. Seorang penatua muncul. Yuan Tianzong. Dia tampil bersama sejumlah besar ahli. Dia juga memerintahkan penatua Fayu untuk mengumpulkan murid-murid di sekitarnya. Para tetua lainnya juga tiba. Para tetua dan petinggi dari tujuh dojo mengumpulkan para murid. Aku tidak menyangka penghalang dojo sekte penyegel surgawi begitu luar biasa. Pantas saja ia bisa melahirkan orang aneh seperti Sufang. Teruslah menyerang. Di luar dojo. Golem batu itu sedang duduk di singgah sananya di udara. Dia jelas marah karena dojo tidak dihancurkan. Ia memerintahkan para ahli untuk terus menyerang dojo. Di dalam sekte penyegel surgawi. Segala macam murid berkumpul di udara dengan panik. Gelombang serangan lainnya menghantam penghalang dojo. Semua murid sedikit banyak terguncang, terutama mereka yang memiliki basis kultifasi lebih rendah. Dojo di bagian dalam dojo adalah tempat di mana hanya petinggi yang bisa bercocok tanam. Mereka bahkan telah melampaui surga abadi. Salah satu dari tiga murid teratas, Huang Lin Yao, berada di dalam dojo. Dia berdiri di tengah aula. Di bawahnya ada ratusan elit dari partai Giyokwangi yang ia dirikan. Seorang murid perempuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berdiri dan membungku kepada Huang Lin Yao, kakak senior, para tetua dan petinggi mendesak kita untuk berkumpul dan melawan musuh bersama-sama. Huang Lin Yao melirik mereka dengan acuh-ta'acuh, musuh di luar mempunyai niat buruk. Aku diam-diam merasakan bahwa mereka ada hubungannya dengan dewa. Mereka mungkin ahli yang dikirim oleh dewa untuk mengambil sumber daya kita. Abadi. Sekte partai Giyokwangi. Abadi. Huang Lin Yao secara misterius berkata, kamu harus berkumpul di luar dulu, tapi kamu harus pelan-pelan. Aku akan diam-diam memberimu perintah nanti. Begitu kamu menerima pesananku, segera berkumpul denganku. Jika kamu ragu, kamu harus memilih untuk percaya pada-padaku, karena hanya aku yang bisa memberimu jalan untuk bertahan hidup. Ya, kakak senior. Setelah Huang Lin Yao, para ahli-ahli. Aku juga harus pergi dan menemukan kitab suci penyegelan abadi. Aku tinggal di sekte penyegel abadi karena harta karun itu. Awalnya, aku bisa mengikuti anak bintang tujuh. Sekarang setelah aku mendapatkan kepercayaannya, dia pikir dia bisa mengendalikanku. Bagiku, kekuatan adalah segalanya. Setelah mendapatkan kitab suci penyegel abadi, aku bisa memasuki alam tiada taraf dalam waktu singkat. Terutama saat aku menggunakan pedang guntur Klotsky, tidak ada dewa yang bisa melakukan apapun padaku. Huang Lin Yao tiba-tiba berbalik. Dia berbalik dan menyerang Suan Guang. Sebuah terowongan muncul di depannya. Di ujung lain terowongan ada ruang yang aneh. dan benda spiritual. Itu semua adalah sumber daya. Ini adalah harta karun yang telah saya kumpulkan setelah mendirikan pesta Giyokwangi. Sekte penyegel abadi hanyalah sebuah kolam kecil. Bisakah itu menjebak saya? Aku, Huang Lin Yao, terlahir dengan tubuh sunyi. Aku terlahir luar biasa. Bahkan pedang guntur Klotsky mengenaliku sebagai tuannya. Ling Mubai ingin aku tunduk padanya selamanya. Juga, meskipun anak bintang tujuh tidak tergerak oleh kecantikanku, dia tetap peduli dengan tubuh desolate milikku. Dia adalah seorang imortal, jadi dia tidak bisa memiliki tubuh desolate. Terutama setelah aku menjadi seorang imortal, tubuh desolate akan berevolusi menjadi tubuh dao tertinggi. Itu adalah fisik yang tak tertandingi di antara para imortal. Anak bintang tujuh pasti mengetahuinya. Kurasa dia juga menyukai potensi fisikku. Namun, yang mengejutkanku adalah Seven Star Child sangat peduli pada Su Fang dan ingin menangkapnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi ini bukan hanya untuk dia. Su Fang menghancurkan klon keduanya di Pulau Iblis Bintang tujuh. Jangan pedulikan hal ini untuk saat ini. Setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, aku masih memiliki perasaan terhadap Sekte Penyegel Abadi. Tapi hari ini, aku harus meninggalkanmu. Huang Lingyao menyedot semua harta karun itu ke telapak tangannya. Dia segera menyerang jimat rune lainnya, dan suara dekaden memasukinya. Pada saat ini, tanpa menoleh ke belakang, dia melangkah keluar dari Auladao dan memasuki terowongan lain. Setelah melewati terowongan, dia sampai di bagian penghalang yang lebih dalam. Penghalang ini juga merupakan sebuah ruang. Itu adalah bagian terdalam dari Sekte Penyegel Abadi. Ada juga beberapa surat wasiat yang melindungi penghalang ruang angkasa. Beberapa saat kemudian, kedua lelaki tua itu juga mengambil kendali jalan dan bertemu dengan Huang Lingyao dalam kegelapan. Salah satu tetua sangat sopan. Dengan statusnya, dia benar-benar bisa melampaui Huang Lingyao, tapi dia masih terlihat lebih rendah. Dia dengan hati-hati melihat formasi itu. Lingyao, kami diam-diam mengamati selama ini. Pemimpinnya memang telah kembali. Sejak jejak dewa muncul di alam Zhuotian, dia kembali dari pelatihan dan hanya memanggil beberapa barang antik tua. Dia bahkan tidak memanggil barang antik itu. Sesepuh. Saya pikir dia akan memanggil murid dari tiga yang mulia dao. Sepertinya dia masih condong ke arah Sekte. Pada saat ini, dia hanya berkomunikasi dengan barang antik lama. Bahkan para tetua pun tidak diizinkan. Ketika Huang Lingyao mendengar ini, dia dengan dingin menatap kedua tetua itu. Saya pernah berkata bahwa Sekte Penyegel Abadi bukanlah tempat kesetiaan. Sekarang apakah Anda percaya padaku? Ibu kota Sekte Penyegel Abadi ada di tangan pemimpin dan barang antik tua itu. Salah satu dari keputusan mereka dapat meninggalkan murid yang tak terhitung jumlahnya dan lebih tinggi seperti kamu. Tetua lainnya dengan sungguh-sungguh bertanya, kamu, kamu benar-benar ingin mencuri Kitab Suci Penyegel Abadi. Setelah bertahun-tahun, apa yang telah diberikan oleh Sekte Penyegel Abadi kepadaku? Pangeran Sue dan aku adalah orang yang sama. Sumber daya Sekte ini tidak dapat dibandingkan dengan Kitab Suci Penyegel Abadi. Mengapa hanya barang antik tua dan Lingmubai yang dapat mengolah ini? Harta Sekte yang paling berharga. Huang Lingyao menjadi lebih dingin. Apakah aku satu-satunya yang tidak bisa menerima ini? Bagaimana dengan kalian semua? Tapi Kitab Suci Penyegel Abadi adalah modal terpenting dari Sekte Penyegel Abadi. Itu bahkan lebih berharga daripada benda dao yang ditawarkan Sue Fang saat itu. Karena itu adalah harta yang diturunkan dari dunia besar, itu diperoleh oleh pendiri Penyegel Abadi. Sekte, hanya pemimpin yang dapat menggunakannya. Jika barang antik tua ingin mengolahnya, mereka harus mendapatkan izin pemimpin. Lingyao, itulah mengapa Anda menjadi murid yang mulia dao, dan mengapa Anda bersikeras menjadi pemimpin. Anda, aku selalu merencanakan untuk Sekte Penyegel Abadi. Ini bukan rahasia. Pangeran Sue, Seng Changsheng, para tetua lainnya, dan kalian semua memiliki gagasan yang sama. Karena itu masalahnya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mencuri Kitab Suci Penyegel Abadi. Tapi setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Sekte Penyegel Abadi akan melihat kami sebagai musuh besar. Jangan khawatir. Kamu diam-diam telah mendukung Geng Giyokwangi selama bertahun-tahun. Kamu telah memberiku semua keuntungan. Tentu saja, aku akan mengingat kebaikanmu. Sekarang aku mendapat dukungan dari dewa, kamu bisa yakin. Setelah kita mencuri Kitab Suci Penyegel Abadi, kita akan bertemu dengan para dewa. Huang Lingyao segera melihat ke depan. Kedua lelaki tua itu melewati lorong bersama dengannya, menuju ruang formasi di depan mereka. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Orang tua lainnya berkata, saya baru saja menghubungi beberapa ahli. Semua murid Sekte sedang berkumpul. Para murid yang pergi berlatih juga akan kembali dalam beberapa hari. Sekarang, pesona dojo hanya satu. Berlapis-lapis. Itu akan segera dihancurkan oleh musuh yang kuat. Sekte akan segera bersiap untuk melakukan serangan balik. Huang Lingyao berkata, kita hanya bisa menunggu. Saat ini, Ling Mubai masih berada di ruang suci. Begitu dia pergi, kita bisa mencuri Kitab Suci Penyegel Abadi. Ketiganya menggunakan segel tangan yang berbeda untuk menggabungkan lapisan formasi dengan ki spiritual di depan mereka. Kesadaran dalam formasi tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Di luar Sekte Penyegel Abadi. Sudah ku bilang, Sekte Penyegel Abadi bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan hanya karena kamu menginginkannya. Ratusan ahli masih menyerang bersama-sama. Sekte Penyegel Abadi akan segera dihancurkan. Meskipun Huang Lingyao telah meninggalkan Lan Hai Cheng dan tidak membantunya, dia masih memiliki perasaan terhadap Sekte Penyegel Abadi. Tentu saja, dia tidak ingin Sekte itu dihancurkan. Huff, golem batu itu pura-pura tidak mendengar. Kamu akan mati jika menyinggung Sekte saya. Kemudian, gelombang terakhir kekuatan formasi terbentuk. Saat hendak menyerang formasi, raungan harimau datang dari dalam formasi. Seorang penatua terbang keluar. Dia melambaikan tongkatnya dan cakar ilahi naga langit yang seperti naga muncul. Ia menyerang formasi yang dibentuk oleh lebih dari seratus ahli. Tut-tut. Saat formasinya hampir selesai terbentuk, cakar dewa naga langit milik tetua itu menghancurkan auranya. Seluruh formasi hampir runtuh. Sungguh seorang penatua yang kuat. Lan Hai Cheng akhirnya mendapatkan pemahaman. Barang antik tua, barang antik tua telah muncul. Ada juga yang lebih tua. Orang tua itu memegang tongkat di tangannya dan memimpin para tetua agung, tetua agung, dan sejumlah besar murid keluar dari batas dojo. Mereka seperti gelombang pasang manusia. Mereka semua melepaskan auranya untuk memperkuat tongkat lelaki tua itu. Dia membuat gerakan meraih dan formasi yang dibentuk oleh seratus ahli hancur. Lan Hai Cheng berjuang. Penatua itu adalah salah satu barang antik tua dari sekte saya. Tidak mungkin Anda bisa menghancurkan sekte penyegel abadi. Jangan terlalu sombong. Aku akui bahwa sekte penyegel abadi sangat kuat, dan mereka memiliki banyak ahli. Tapi apakah mereka memiliki dewa di belakang mereka? Haha, aku punya anak bintang tujuh dan dua dewa dari alam hutan. Golem batu itu tidak khawatir sama sekali. Di matanya, sekte penyegel abadi hanyalah sepotong daging bersih di atas talenan. Meski mereka berjuang, mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Pembentukan Ada lebih dari 50 ribu murid dari sekte penyegel abadi. Dan mereka semua adalah ahli yang tidak pernah mati. Kebanyakan dari mereka adalah alam kesengsaraan dan kenaikan, sedangkan barang antik lama pastinya adalah dewa terbang. Orang tua dengan tongkat itu meraung lagi. Di belakangnya, puluhan ribu orang menggunakan energi kosmik Dewa Surgawi Goldi di bawah kepemimpinan dua tetua, Daois Gozen dan Xiaoyun. Suan Guang yang suci segera menutupi pembentukan sekte penyegel abadi. Pada saat ini, Golem batu duduk di singgah sananya di atas 100 ahli. Di hadapan puluhan ribu orang, dia tertawa bangga. Kamu masih berminat untuk membuat formasi. Daripada menyianyiakan kis sejatimu, kenapa kamu tidak menyimpannya dan melawanku? Orang tua dengan tongkatnya telah menyerap energi kosmik Dewa Surgawi Goldi dalam jumlah besar, dan dia sepertinya menggunakan kipedang cakrawala agung miliknya. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab, Tuhan, Anda adalah seorang ahli dari alam hutan. Mengapa Anda melintasi alam Zuotian untuk menyerang sekte penyegel abadi saya? Golem batu itu meraung, pada saat ini, seorang ahli sepertimu yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun masih berpikir bahwa dunia budidaya adalah tempat yang masuk akal. Bahwa yang lemah harus diinjak oleh yang kuat. Bukankah penyegel abadimu sekte punya murid jenius bernama Su Fang? Jika kamu menawarkan dia kepadaku, aku bisa melepaskan sekte penyegel abadimu. Su Fang sudah lama diusir dari sekte saya. Dia menyebabkan kami kehilangan banyak ahli. Sekte saya juga mencarinya. Dia sudah lama meninggalkan sekte saya. Itu, sepertinya itu adalah Lan Hai Cheng. Kakak magang junior, Lan. Itu benar-benar Lan Hai Cheng. Dia menghilang beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia bisa bersama musuh? Setelah barang antik tua itu merespons, beberapa ahli tingkat tinggi di belakangnya tiba-tiba mengenali Lan Hai Cheng yang berdiri di samping Golem Batu. 766. Banyak eselon atas dari sekte penyegel surgawi mengenali Lan Hai Cheng. Melihat bahwa dia bersama dengan pria parubaya yang telah diubah oleh Golem Batu itu, segala macam tebakan terdengar. Namun, para tetua dan tetua agung menyadari bahwa Lan Hai Cheng telah ditangkap oleh Golem Batu, yang membuat mereka semakin bersemangat untuk membunuhnya. Tetua agung Xiao Yun dan Daois Gou Zen melangkah maju dan berteriak, jika kalian berani menghancurkan Dojoku lagi, jangan salahkan sekteku karena bersikap tidak sopan. Meskipun sekte penyegel surgawi baru ada selama 10 ribu tahun, kami menang, jangan izinkan siapapun menindas kita. Golem Batu itu sepertinya menikmati pertunjukan tersebut, saya tidak peduli sudah berapa lama sekte penyegel surgawi ada. Saya di sini karena alasan sederhana. Semuanya, berhenti melawan dan serahkan sumber daya dari sekte penyegel surgawi, termasuk murid perempuan. Apakah menurutmu sekteku akan menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Haha, aku tidak peduli kamu setuju atau tidak. Jika kamu setuju, aku akan menyelamatkan diriku dari masalah. Jika kamu tidak setuju, aku harus bermain denganmu dan membunuh murid-muridmu satu per satu. Aku akan meninggalkan mayat di seluruh dojo. Aku mengambil langkah mundur, namun kamu memaksakan keberuntunganmu. Apakah menurutmu sekte penyegel surgawi takut padamu? Semua murid, dengarkan, bagi sekteku. Semuanya, bekerja sama untuk menangkis singkirkan musuh. Biarkan alam Zuotian menyaksikan kejayaan sekte saya. Siapkan formasi. Orang tua dan kedua tetua agung tiba-tiba berbalik setelah menatap golem batu dan para ahli. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, para murid segera mengeksekusi kemampuan mistik di bawah instruksi para tetua dan tetua agung. Tanda cakar yang mengerikan terlihat dari aura mereka. Itu adalah salah satu dari tujuh kemampuan mistik dari sekte penyegel surgawi, cakar ilahi naga langit. Membentuk. Para ahli di depan mematuhi perintah golem batu dan melakukan segel tangan. Suan Guang, yang telah menghancurkan dojo, terbentuk di udara. Berkah tertinggi. Orang tua dengan tongkat itu maju selangkah. Dua tetua agung memimpin sekelompok tetua lainnya untuk memimpin puluhan ribu murid dari rumah penyegelan abadi untuk mengendalikan formasi mantra besar. Dia perlahan melambaikan tongkatnya dan menatap Suan Guang yang dibentuk oleh para ahli. Suara mendesing. Suan Guang tiba-tiba menyembur keluar dari jejak formasi seperti angin kencang dan gelombang besar. Ia meraung dan melonjak menuju puluhan ribu murid yang melayang di atas tempat latihan sekte penyegel abadi. Para ahli yang dibawa oleh golem batu semuanya adalah ahli di puncak alam transformasi bersayap dan alam peri. Kekuatan gabungan mereka pasti akan sangat kuat. Pergi. Orang tua itu memegang tongkat aneh di tangannya. Saat dia merentangkan tangannya, dia tiba-tiba mengayunkan tongkatnya dengan keras dan mengarahkannya ke Suan Guang yang jatuh. Suara mendesing. Staff itu sepertinya menyedot kekuatan formasi mantra yang dibentuk oleh puluhan ribu murid sekolah penyegel surgawi. Cakar ilahi naga langit yang besar muncul setelah staff menunjukkannya. Itu seperti naga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari angkasa, membentuk gambar naga banjir yang muncul dari laut. Sejumlah besar bekas cakar bergetar dan berkumpul. Ledakan. Suan Guang dari formasi menutupi cakar ilahi naga langit. Cakar ilahi naga langit juga dengan kejam mencakar Suan Guang. Pada saat yang sama, penuhi dengan suara benturan yang memekakkan telinga, serta gelombang kejut yang mengejutkan. Bahkan langit pun bergetar hebat. Serang, terus serang. Petik 2. Golem batu itu tidak terkejut bahwa sekolah penyegel surgawi mampu menahan serangan para ahli di bawah komandonya. Bagaimanapun, sekolah penyegel surgawi adalah kekuatan utama di alam Zuotian. Jika mereka bisa menjatuhkannya hanya dengan satu gerakan, maka sekolah penyegel surgawi tidak akan berbeda dengan kekuatan kelas 2. Suan Guang dari formasi lainnya meledak satu demi satu. Orang tua dan puluhan ribu orang dari sekolah penyegelan surgawi mampu mengendalikan cakar ilahi naga langit yang besar dalam sekejap, bertarung dengan para ahli di bawah komando golem batu di langit. Seperti yang diharapkan dari kekuatan besar, mereka bisa menahan serangan semacam itu. Sekolah penyegelan surgawi di kedalaman ruang terlarang di tengah. Lapisan formasi membelenggu ruang ini. Bahkan tetua dan tetua agung tidak dapat masuk ke ruang ini tanpa izin. Pada saat ini, di kedalaman ruang, ada sejumlah besar cahaya spiritual, serta berbagai jenis pedang ki, ki dingin, dan suan guang yang mengambang di kehampaan. Kelima lelaki tua ini adalah barang antik dari sekolah penyegelan surgawi. Mereka lebih kuat dari para tetua dan tetua agung, dan berada pada level yang sama dengan nenek tak berperasaan dari pavilion Suanfe. Mereka juga ahli alam Ascension. Lawannya berasal dari alam hutan. Dia adalah praktisi spiritual yang terbentuk dari batu tanah. Beberapa ahli yang dibawanya setara dengan kita. Orang ini memiliki sejumlah besar sumber energi alam hutan. Dia mungkin berhubungan dengan penguasa alam hutan. Hanya ada sedikit kekuatan penguasa alam di alam Zuotian yang datang untuk membunuh kita secara terbuka. Saya tidak menyangka bahwa kita akan menemukannya dalam waktu kurang dari 20 ribu tahun. Ini adalah bencana bagi sekte kami. Hanya dengan bergandengan tangan kita dapat selamat dari bencana ini. Aura dari lima barang antik tua menyatu sempurna dengan ruangan. Bahkan dapat dilihat bahwa formasi internal sekolah penyegel surgawi selaras dengan aura mereka. Mereka dapat mengendalikan formasi apapun dari sekolah penyegel surgawi. Di saat yang sama, mereka melihat ke depan, sepertinya bisa melihat pemandangan di luar. Kita harus melihat pemimpinnya. Musuh datang dengan agresif dan sangat kuat. Kali ini, kita hanya bisa bertarung dengan kekuatan penuh kita. Kalau tidak, sekolah penyegel surgawi kita. Salah satu lelaki tua itu menyarankan. Mereka berlima mengaktifkan segelnya bersama-sama. Sesaat kemudian, seorang pria berjubah putih dengan bulu putih abadi di lehernya muncul di akhir. Ling Mubai. Pemimpin paling misterius dari Celestial Sealing School, sekaligus ahli terkuat. Pemimpin, musuh sangat kuat. Mereka juga memiliki sejumlah kiabadi. Mereka pasti datang untuk menghancurkan sekte kita. Kali ini, kita berenam harus pergi. Bahkan jika kita berenam pergi, kita tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh para ahli itu. Saya khawatir pemimpinnya harus berjuang demi sekte tersebut. Dengan pemimpin dan kita berenam, kita punya setidaknya 80 persen peluang. Bahkan jika banyak murid yang mati, kita akan mampu melindungi bidang Dao. Selama bidang Dao masih ada, sekte kita akan tetap ada. Jika perlu, kita harus menggunakan kitab suci penyegel abadi. Kelima lelaki tua itu mengutarakan pikiran mereka. Ling Mubai berkata dengan tegas, kali ini, kita memang harus bertahan melawan musuh yang kuat. Terlebih lagi, saya telah meminta bantuan dari sekte Bintang Ziwe, sekte suci teknik sejati, dan sekte 10 ribu orang suci di Gunung Hijau. Mereka bala bantuan akan segera tiba. Sekte ini dalam bahaya, dan kita terikat tugas. Begitu waktunya tepat, sekte akan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga dan membunuh musuh. Seperti yang kamu perintahkan. Kita akan mempersiapkan lebih banyak murid di lapangan Dao. Ada 50 ribu murid elit di luar. Jika kita bekerja sama, kita akan bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka akan lebih banyak lagi murid yang akan pergi. Orang-orang tua itu sangat sopan kepada Ling Mubai. Setelah beberapa saat, saluran yang dibuat oleh kelima lelaki tua itu lenyap. Di ujung ruang ini, Ling Mubai dipenuhi dengan ki spiritual murni, serta beberapa ki abadi dari dunia besar. Dia merenung sejenak. Ling Mubai tiba-tiba meraih suan guang yang telah berubah menjadi saluran, dan seorang pria keluar. Salah satu dari tiga murid Dao of Exile, Seng Changsheng. Berkultivasi dengan benar di sini. Tunggu perintah saya, Ling Mubai menatap Seng Changsheng secara misterius. Dia perlahan bangkit dan mengendalikan penghalang. Seng Changsheng duduk bersila, dan semua ki spiritual dan ki abadi berkumpul di sekelilingnya. Dia tiba-tiba menatap Ling Mubai. Kamu tidak mengira ini akan terjadi, kan? Tao Surgawi terus berubah, dan angin serta awan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sekte penyegel abadi juga sama. Sebagai pemimpin, yang bisa saya lakukan hanyalah mengambil tanggung jawab. Karena angin dan awan telah sudah tiba, sudah terlambat untuk merasa takut. Setelah mengendalikan seluruh formasi, Ling Mubai mungkin bisa melihat semua yang terjadi di luar dengan jelas dalam sekejap. Di luar bidang Dao, Suan Guang lainnya telah diblokir oleh Cakar Ilahi Naga Langit. Tapi kali ini, gelombang kejut menyebabkan puluhan ribu murid sekte penyegel abadi mundur, kecuali para petinggi. Sedangkan untuk pihak musuh, ratusan lebih ahli jelas kelelahan. Mereka terkejut bahwa sekte penyegel abadi bisa bertahan selama ini. Serangan Suan Guang baru telah lahir. Kali ini, murid-murid sekte penyegel abadi telah dipaksa mundur oleh gelombang kejut, dan Cakar Ilahi Naga Langit telah terbentuk agak terlambat. Ketika bertabrakan dengan Suan Guang, sebagian besar gelombang kejut telah menghantam penghalang sekte penyegel abadi. Kali ini, di bawah perlindungan energi astral dewa Surga Wigoldi, penghalang terakhir mulai retak, dan beberapa tempat mulai runtuh. Energi spiritual di dalam bidang Dao keluar dari celah-celah itu, dan asap hijau mengepul dari celah-celah itu. Seluruh bidang Dao sekte penyegel abadi berada di ambang kehancuran. Tidak diketahui berapa banyak murid biasa yang terbunuh di sini. Untungnya, puluhan ribu murid sekte penyegel abadi mampu bertahan, dan terus menahan serangan musuh. Setelah bertarung beberapa saat, sebagian besar murid sekte penyegel abadi sangat lelah hingga mereka hampir pingsan. Suara mendesing. Tiba-tiba, serangan Suan Guang pihak musuh masih sengit, dan sebagian besar murid sekte penyegel abadi hanya melepaskan sedikit energi mereka yang sebenarnya. Melihat lelaki tua dengan tongkat itu memasang ekspresi pahit di wajahnya. Seorang lelaki tua melintas di depannya, memegang pedang terbang kelas kerajaan dengan kualitas yang mengejutkan. Dengan tebasan pedangnya, dia mengirimkan gelombang mengejutkan dari pedang surgawi Daluoki. Ledakan. Pedangnya menghentikan Suan Guang di udara. Anda di sini. Lelaki tua bertongkat itu memandangi lelaki tua berpedang itu, lalu memandang ke belakang. Empat orang lainnya terbang keluar. Mereka adalah lima lelaki tua yang berada di kedalaman formasi. Salam, enam orang tua. Xiao Yun, Daois Gou Zen, dan para tetua lainnya membungkuk kepada orang tua itu. Golem batu itu fokus. Kenam orang tua ini tidaklah sederhana. Sayangnya, saya hanyalah tubuh spiritual. Saya tidak dapat melihat betapa luar biasa mereka dalam hal kemampuan ilahi. Lan Hai Cheng menjadi bersemangat. Ini adalah enam orang tua dari sekte penyegel abadi. Mereka disebut enam murid penyegel abadi. Masing-masing dari mereka telah berkultivasi selama 10 ribu tahun. Mereka mulai sebagai murid, kemudian menjadi penatua, dan akhirnya menjadi orang tua seperti itu. Mereka, saya adalah seorang pertapa, dan tidak bergerak selama bertahun-tahun. Anda tidak mungkin menghancurkan sekte penyegel abadi. Enam murid penyegel abadi, pantatku. Basis budidaya mereka bahkan belum mencapai tahap bencana ketiga. Mereka baru berada di tahap bencana kedua. Jika mereka berenam bekerja sama, mereka mungkin lebih kuat dari saya, tapi bagaimana bisa mereka berurusan denganku? Jika kamu tidak memiliki seorang imortal yang mendukungmu, Su Fang dan aku akan membunuhmu di Pulau Iblis Bintang 7. Kamu tidak akan berada di tempatmu saat ini. Tanpa anak Bintang 7, kamu tidak akan mampu untuk memadatkan tubuh aslimu. Haha, kamu pelacur, kamu benar. Aku benar-benar mengandalkan seorang imortal. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu dapat diandalkan seperti seorang imortal? Aku bukan Iblis biasa. Jika aku adalah Iblis biasa, aku akan sudah lama mengubahmu menjadi budak seks. Aku akan mengekstrak esensimu siang dan malam. Jika itu benar-benar terjadi, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi hantu? Aku akan membawamu dan teman-teman muridmu ke dunia yang hebat dan menjualmu ke para penggarap Big Goblin atau Devil Dao dengan imbalan sumber daya. Adapun bocah nakal itu, Su Fang, tidak apa-apa jika kamu tidak menyebut dia. Selama dia berani melangkah ke dunia surga Wizuo, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan tuanku. Kekuatan. Golem batu itu mengatupkan giginya karena marah. Dia menamparkan Lan Hai Cheng begitu keras hingga hampir pingsan. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Apakah kalian ingin mati? Dia kemudian memelototi ratusan ahli, memerintahkan mereka untuk mengaktifkan formasi untuk menghancurkan sekte penyegel abadi. 767 Ketika enam keturunan dari sekte penyegel surgawi muncul, Golem batu segera memerintahkan para ahli untuk melancarkan serangan yang kuat. Suan guang lainnya muncul. Puluhan ribu murid terbang keluar dari dojo sekte penyegel surgawi yang hancur. Mereka tetaplah elit. Di antara enam keturunan dari sekte penyegel surgawi, lelaki tua dengan pedang terbang itu memandang ke arah seratus ribu murid dan berteriak. Semua murid yang mengolaki pedang surgawi Daluo, bentuklah segel dan kirimkan kisejatimu yang diresapi dengan niat pedang ke dalam formasi. Ikuti aku untuk menghadapi musuh. Ya, seratus ribu murid. Di antara ratusan ribu murid ini, ada banyak wajah yang dikenalnya. Setelah lelaki tua dengan pedang terbang itu berteriak, dia berbalik dan melihat ke arah Suan guang. Para murid di belakangnya memasukkan kisejati mereka ke dalam formasi. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menghadapi serangan ini. Orang tua dengan pedang terbang tidak mengizinkan ahli lainnya untuk menyerang. Dia segera menggunakan kemampuan tertingginya, dan pecahan dojo di udara melonjak ke arahnya. Maksud pedang surgawi Daluo, pedang panjang 10 ribu kaki. Kekuatan orang tua ini memang luar biasa. Saat dia menggunakan kemampuannya, dia bisa memasukkan kekuatan dojo ke dalam tubuhnya. Pedang terbang di tangannya melepaskan aura pedang yang kuat. Tiba-tiba, dia mengangkatnya dan menebas di udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Di atas lelaki tua itu, pedangki surgawi Daluo yang menakjubkan terbentuk di udara. Secara kebetulan, Suan Guang juga menyerang. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia menebas di udara. Ledakan. Dengan kekuatan satu orang, kultivasinya yang mengejutkan, dan kendalinya atas dojo sekte penyegel surgawi, lelaki tua itu benar-benar menunjukkan kekuatan yang melampaui kultivasinya sendiri. Jelas sekali, dia juga seseorang yang melampaui kultivasinya. Dengan kekuatan satu orang, ia mampu melawan ratusan ahli. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kultivasi yang sama dengannya. Ketika sekte penyegel surgawi dalam bahaya, lelaki tua itu akhirnya berdiri dengan 10.000 tahun budidayanya dan berubah menjadi raksasa untuk memblokir musuh. Para lelaki tua lainnya menunjukkan kepedulian terhadap lelaki tua itu. Sudah waktunya. Selanjutnya, kita akan memasukkan kisejati dan niat pedang ke dalam formasi. Biarkan semua murid yang memolaki pedang surgawi Daluo memasukkan kisejati dan niat pedang mereka ke dalam formasi dan memasukkannya ke dalam tubuhmu. Datang. Pedang terbang di tangan lelaki tua itu bersinar terang. Dia tidak lagi ilusi dan auranya dipenuhi dengan SWOT INTEN yang membara. Ratusan ribu murid di belakangnya tiba-tiba menjadi ilusi. Oh! Golem batu yang melayang di udara terkejut. Tiba-tiba ia melepaskan kekuatan sihir, menekan tubuh kecil dan lemah Lan Hai Cheng, memaksanya berlutut di depannya. Aku selalu menganggapnya aneh. Sepertinya ke-6 tetua ini mampu mengekstraksi energi para murid sesuka hati, kata golem batu dengan dominan. Di bawah rasa sakit, tubuh Lan Hai Cheng mulai terkoyak. Tapa kejamnya golem batu itu. Darah tumpah dari mulutnya dan dia gemetar ketika dia menjawab, enam anugerah surgawi adalah pemimpin dari generasi-generasi berikutnya. Pelindung yang mereka pilih juga merupakan barang anti-kuno. Langsung saja, golem batu melepaskan lebih banyak tekanan, dan tulang bluesea terdengar retak. Enam murid dari gerbang penyegel surgawi adalah eksistensi paling misterius dalam sekte. Murid biasa hanya mengetahui bahwa sekte tersebut dikendalikan oleh para petinggi. Para petinggi, tidak diragukan lagi, adalah patriark, penguasa, dan penguasa. Penatua, dan Penatua Agung. Tetapi, kenyataannya adalah bahwa para tetua itu adalah petinggi, dan mengendalikan sebagian besar urusan gerbang penyegel surgawi. Hampir segalanya, besar atau kecil, berada di bawah kendali mereka. Namun, jika menyangkut hidup dan mati dari gerbang penyegel surgawi, enam murid dari gerbang penyegel surgawi muncul. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, enam murid dari gerbang penyegel surgawi hanya muncul sekali. Mereka semua adalah keberadaan ilusi. Hanya petinggi gerbang penyegel surgawi yang mengetahui keberadaan mereka. Sejak mereka berenam mulai berkultivasi, mereka diam-diam dipilih oleh pemimpin saat ini. Gerbang penyegel surgawi memiliki banyak kemampuan ilahi, dan enam di antaranya adalah kemampuan ilahi. Ketika gerbang penyegel surgawi pertama kali didirikan, dikabarkan bahwa-bahwa situasi ini akan terjadi. Itulah sebabnya pemimpin sekte sebelumnya secara diam-diam mengatur agar murid-murid yang paling menonjol dapat mengembangkan enam kemampuan ilahi. Dia ingin melihat siapa di antara mereka yang dapat dengan mudah menguasainya. Pada akhirnya, dia memilih enam orang yang memiliki pemahaman terbaik tentang enam kemampuan ilahi, dan menyembunyikan mereka di kedalaman sekte untuk secara diam-diam mengembangkan kemampuan ilahi mereka sendiri. Enam murid dari gerbang penyegel surgawi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan baru saja, kedua lelaki tua itu menggunakan cakar dewa naga langit dan energi pedang langit daluo. Kamu lihat betapa kuatnya mereka. Mereka dapat menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyerap energi sebenarnya dari para murid yang mengolah cakar dewa naga langit dan energi pedang langit daluo. Dengan begitu, mereka dapat mendorong kemampuan ilahi dan energi sejati mereka ke puncak. Mereka dapat melepaskan kekuatan sepuluh kali, atau bahkan puluhan kali. Itulah sebabnya orang tua yang mengolah energi pedang langit daluo mampu sendirian memblokir serangan para ahli lainnya. Bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa menahan rasa sakit karena berada di Blue City? Dia hanya bisa memberitahu golem batu itu semua yang dia tahu. Golem batu itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jadi begitulah adanya. Itu berarti pendiri gerbang penyegel surgawi pastilah orang yang sangat kuat. Jika dia masih hidup, dia pasti sudah naik hampir 20 ribu tahun yang lalu. Jika pemimpin senior itu tidak kuat, bagaimana dia bisa mengubah sebuah organisasi baru menjadi kekuatan kelas satu hanya dalam beberapa ribu tahun? Jika dia masih hidup, akankah kamu dan anak bintang tujuh bisa bertindak begitu ceroboh? Ya, sayangnya, tidak ada jika. Bahkan jika orang itu naik ke dunia besar 10 ribu tahun yang lalu dan menjadi seorang abadi, dia hanya akan berkultivasi selama 20 ribu tahun. Tuanku telah mengembangkan dao keabadian selama 100 juta tahun. Apa menurutmu dia tidak akan mampu membunuh pemimpin gerbang penyegel surgawi? Bunuh dia. Golem batu memberi perintah kepada bawahannya. Kedua belah pihak telah bertarung selama beberapa hari sekarang, dan telah bertarung berulang kali di langit di atas kuil daois. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya cara untuk meraih kemenangan adalah dengan bekerja sama dan menggunakan formasi mantra. Hal itu terutama terjadi pada lebih dari 100 ahli yang dibawa oleh golem batu. Jika mereka menyerah pada formasi mantra dan menyerang gerbang penyegel surgawi sendirian, mereka pasti akan dibunuh oleh 6 murid gerbang penyegel surgawi. Tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi kekuatan gabungan para murid gerbang penyegel surgawi. Orang tua tak tertandingi dengan pedang ki surgawi daluo memang luar biasa. Dia menggunakan ki sejati dan niat pedang dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan melawan serangan. Para ahli yang dibawa oleh golem batu itu juga tidak biasa, karena mereka telah bertahan begitu lama. Faktanya, mereka semua adalah tokoh yang berkuasa. Bahkan gerbang penyegel surgawi tidak memiliki lebih dari 100. Bahkan golem batu itu tidak mengira gerbang penyegel surgawi akan mampu bertahan begitu lama. Setiap orang. Gerbang penyegelan surgawi. Barang antik tua yang belum menyerang tiba-tiba berkomunikasi dengan penatua Xiao Yun dan Daois Gouzen. Barang antik tua itu tersenyum kaget. Tetua Agung Xiao Yun mentransmisikan suaranya kepada setiap murid. Saat ini, kekuatan dao benar di benua cakrawala merah kita, Sekte Bintang Ziwei, Sekte Suci Teknik Sejati, dan Sekte Segudang Orang Suci di Green Mountains, tiga aliansi besar, telah mengirimkan ahli untuk membantu. Segera kepung penjajah. Besar. Besar. Niat bertarung dari hampir 100 ribu kata telah memudar seiring berjalannya waktu. Tepat ketika mereka membutuhkannya, mereka tidak menyangka akan mendengar berita tentang Sekte Bintang Ziwei, Gerbang Suci Seni Sejati, dan Gerbang Semua Orang Suci di Kingshan datang untuk membantu. Sekte Bintang Ziwei, Gerbang Suci Seni Sejati, dan Gerbang Semua Orang Suci di Kingshan adalah kekuatan kelas 1 terkuat di benua cakrawala merah. Baik dari segi usia atau fondasi, mereka semua berada di atas gerbang penyegel surgawi. Tiba-tiba, aura rumah penyegelan abadi mulai terbakar dengan amukan api. Golem Batu sangat terkejut melihat perubahan ini. Dia mengerutkan kening. Meskipun dia adalah roh, tubuh spiritual, dan penanam roh, dia masih merupakan eksistensi yang telah hidup selama lebih dari 100 ribu tahun. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat tiga aura mengejutkan datang dari langit. Itu bukan hanya satu orang, tapi seluruh langit. Jadi ada bala bantuan, pantas saja semut begitu senang. Golem Batu itu tersenyum dingin dan kemudian menggunakan kekuatan suci tertingginya. Dia melihat murid muncul dari tiga suan guang, masing-masing berjumlah lebih dari 10 ribu orang. Dia kemudian bertanya, apa tiga kekuatan itu? Sekte Bintang Ziwei, gerbang suci seni sejati, dan gerbang semua orang suci di Kingshan adalah kekuatan jalur benar yang terkuat di benua cakrawala merah. Masing-masing dari mereka melampaui alam surga. Gerbang penyegel surgawi baru didirikan selama 10 ribu tahun, tapi mereka sudah mendukungnya. Tidak apa-apa, jika ada waktu, pasukan jalan benar lainnya juga akan datang membantu. Jangan meremehkan gerbang penyegel surgawi. Situasi Blue Ocean City lebih baik, tapi mereka tidak berani menyinggung Golem Batu itu. Mereka pikir mereka bisa menang begitu saja. Lelucon apa? Golem Batu itu tidak mengedipkan mata. Dia masih duduk di singgah sananya, sepertinya dia tidak akan bergerak. Dia tidak takut menghadapi bahaya. Setelah beberapa saat, Sekte Bintang Ziwei, Sekte Suci Mantra Sejati, dan Sekte Semua Orang Suci di Gunung Hijau masing-masing membawa lebih dari 10 ribu orang. Mereka segera membentuk pengepungan dengan gerbang penyegel surgawi, mengelilingi Golem Batu dan lebih dari 100 ahli. Membunuh. Dalam waktu singkat, para pemimpin Sekte Bintang Ziwei, Gerbang Suci Seni Sejati, dan Gerbang Semua Orang Suci di Kingshan semuanya menjadi tetua agung. Mereka dengan tegas memberi perintah. Lebih dari 10 ribu murid dan ahli di bawah masing-masing mengaktifkan formasi mereka. Untuk sementara waktu, serangan dari ketiga pihak terjadi dalam berbagai bentuk. Ada yang badai, ada yang lampu pedang, dan ada yang sinar mistik, semuanya menyerang Golem Batu. Membunuh. Di sisi gerbang penyegel surgawi, kedua tetua melepaskan cakar ilahi naga langit dan kipedang cakrawala agung. Memanfaatkan kesempatan ini, keempat pihak bergandengan tangan dan langsung membunuh Golem Batu dan ahlinya. Aku akan membuatmu kembali dengan kecewa. Serangan keempat belah pihak memang bisa membunuh Golem Batu dan ahlinya dalam satu gerakan. Bahkan jika mereka tidak membunuh mereka semua, setidaknya setengah dari mereka akan terbunuh. Golem Batu itu tiba-tiba mencibir dan memerintahkan semua ahlinya untuk terbang ke arahnya. Saat ini, serangan dari keempat sisi juga tiba. Saat Golem Batu dan ahlinya akan ditenggelamkan, dia tiba-tiba mengeluarkan cahaya abadi. Ledakan. Gemuruh. Serangan lebih dari 100 ribu orang itu seperti jaring besar yang menghantam Golem Batu di udara. Keempat sisi bertabrakan dan bertabrakan, melahap segalanya. Pada awalnya, ada empat gelombang kejut, tetapi dengan cepat bergabung menjadi satu dan menyebabkan ruang di sekitarnya terkoyak. Haha, para penganut taoisme di gerbang penyegel surgawi, jangan khawatir. Hanya angan-angan saja bagi orang luar untuk berpikir bahwa mereka bisa menghancurkan benua nimbus merah kita dengan mudah. Kami tidak buta. Jangan khawatir semuanya. Kami di sini. Kelompok serigala, harimau, dan macan tutul ini semuanya akan mati. Para tetua dari sekte Bintang Ziwei, gerbang suci seni sejati, dan gerbang semua orang suci di Kingshan semuanya menertawakan gerbang penyegel surgawi. Dengan momentum ini, mereka jelas akan membunuh Golem Batu dan ahlinya dengan paksa. Para murid gerbang penyegel surgawi menghela nafas lega ketika mereka melihat energi destruktif di udara. Setengah dari aura formasi telah menghilang. Daois Bow Zen juga memberi hormat di udara. Terima kasih banyak, rekan-rekan Tao. Ketiga sekte telah memberikan bantuan tepat waktu ketika sekte saya menghadapi bencana besar. Semua faksi di benua ini harus bergandengan tangan untuk bertahan melawan pihak luar dan membunuh orang-orang gila ini. Setelah mengucapkan terima kasih kepada ketiga faksi, keempat pihak fokus pada langit yang bergejolak. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu semuanya tenang dan mengumpulkan mayatnya. Atau mereka dapat menyerang ke depan dan membunuh para ahli yang terluka parah. 768 Di bawah tatapan tajam dari empat kekuatan, gelombang kejut menghilang, menyebabkan semua orang membuka mata. Tetapi, gelombang kejut itu berangsur-angsur menghilang. Yang tersisa bukanlah mayat, tapi cahaya abadi. Bentuknya lonjong, seperti telur rebus yang baru saja keluar dari panci. Panasnya adalah cahaya abadi. Oh! Cahaya abadi terungkap sedikit, menyebabkan para ahli dari empat kekuatan tercengang. Cahaya abadi secara bertahap menjadi jelas. Ada ahli di dalam, dan golem batu itu masih duduk di singgah sana. Cahaya abadi itu sangat kokoh, menghalangi serangan empat kekuatan. Haha! Omong kosong sekte bintang Ziwei, sekte suci mantra sejati, sekte semua orang suci, dan aliansi budidaya omong kosong Zuo Tianji. Golem batu itu tertawa bangga. Kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Dunia fana tidak dapat melakukan apapun di depan seorang abadi. Di pihak sekte penyegel abadi, Daoist Wozhen mengambil keuntungan dari situasi ini dan berteriak pada tiga kekuatan. Rekan Daoist, bahkan jika itu adalah formasi abadi, monster ini tidak dapat mengendalikannya. Cakar ilahi naga langit. Orang tua dengan tongkat di antara enam pemberkas surgawi juga memerintahkan murid-muridnya untuk mengaktifkan cakar ilahi naga langit untuk memperkuat formasi. Kamu, kamu! Cakar naga emas tersapu dari udara. Sasarannya tidak lain adalah cahaya abadi. Peng! Dia meraih cahaya abadi dengan cepat dan mendominasi, tetapi cahaya abadi tidak bergeming. Para tetua dari sekte Bintang Ziwei, sekte Suci Mantra Sejati, dan sekte semua orang suci akhirnya pulih dan mulai memerintahkan murid-murid mereka untuk mengaktifkan formasi. Ketiga kekuatan itu sekali lagi menggunakan kekuatan mereka. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan formasi abadi, mereka akan membuat ahli di dalamnya tidak dapat menyerang Zuo Tianji. Situasinya terbalik. Zuo Tianji berada dalam posisi pasif sebelumnya, tetapi sekarang setelah tiga kekuatan ada di sini, pihak golem batulah yang dikalahkan. Di dalam formasi abadi. Golem batu itu secara alami bukanlah seorang abadi, tetapi dapat mengaktifkan formasi abadi. Ini bukan kekuatannya, tapi milik tuannya. Anak bintang tujuh. Apakah kamu melihatnya? Perbedaan antara yang abadi dan yang fana terlalu besar. Yang abadi adalah yang abadi, dan yang fana adalah yang fana. Bagaimana seorang yang fana dapat mengetahui seberapa kuat seorang yang abadi? Situasi golem batu itu tidak berubah. Itu melihat kekuatan kekerasan yang menyerang formasi abadi. Ia bisa dibunuh kapan saja, namun kenyataannya, formasinya sangat kokoh. Di sisi lain, Lan Hai Cheng tetap diam. Jika itu benar-benar jebakan, dia akan mendapat masalah besar jika dia membuat marah golem batu itu. Sekarang, saya akan memberitahu Anda metode saya. Untungnya, guru memberi saya boneka tertinggi ini. Golem batu membuka mulutnya dan mengeluarkan artefak Dao. Itu memang artefak Dao. Tidak heran dia begitu sombong. Dia juga memiliki artefak Dao. Artefak Dao adalah patung batu seorang pria yang duduk bersila. Terlebih lagi, ia terlihat sangat mirip dengan Seven Star Child. Patung batu artefak Dao ini memiliki sejarah. Keluar. Patung batu itu memancarkan seberkas cahaya abadi. Di bawah kendali golem batu, para penggarap muncul dalam pancaran cahaya abadi. Mereka tampak seperti kultifator fana, namun sebenarnya mereka adalah boneka yang disegel dengan tanda abadi. Boneka-boneka ini sudah lama dibunuh, dan mayatnya telah dimurnikan menjadi boneka. Selain itu, boneka-boneka ini memiliki tanda abadi yang sangat mengejutkan. Itu pastinya adalah rune abadi yang tidak bisa diciptakan oleh para penggarap dari dunia kecil. Bonekanya cukup banyak, sekitar 60 buah. Golem batu mengeluarkan lebih banyak pelet surgawi dan menempatkannya ke dalam tubuh boneka itu. Setelah bergumam beberapa saat, ia mengaktifkan tanda abadi dan memberi perintah pada boneka itu. Bunuh. Bunuh semua orang yang kamu lihat. Gunakan api abadi sembilan kesengsaraan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, mereka menembakkan cahaya abadi dan meledak dengan api abadi. Api abadi menyapu, langsung membakar serangan pasukan penyerang menjadi abu. Ada gerakan. Ya, ada gerakan. Sepertinya mengandung cahaya abadi. Semuanya, hati-hati. Mereka mungkin memiliki semacam artefak dao. Sekte bintang ziwei, sekte suci teknik sejati, dan sekte 10 ribu orang suci di kingshan semuanya bergerak. Ekspresi para tetua dan tetua agung langsung berubah. Pada saat berikutnya, boneka-boneka itu menyerang satu demi satu, terbakar dengan cahaya abadi. Menyerang. Ketiga kekuatan itu segera menyerang. Kali ini, bukan cahaya abadi yang berada di tengah, melainkan boneka di depan mereka. Setiap pihak mengaktifkan susunannya, dan gelombang serangan kuat dilepaskan. Jika serangan tersebut mengenai boneka tersebut, kemungkinan besar boneka tersebut akan hancur berkeping-keping, dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Suara mendesing. Ketika ketiga boneka itu melihat serangan datang, mereka secara bersamaan menembakkan api abadi dari mulut dan telapak tangan mereka. Begitu api abadi keluar, mereka membakar dinding api. Suara mendesing. Suara mendesing. Hasilnya bukanlah ketiga kekuatan tersebut ingin menghancurkan tembok api dan membunuh boneka-boneka tersebut. Sebaliknya, tembok api memblokir serangan ketiga kekuatan tersebut. Itu membakar semua serangan menjadi abu. Mereka lebih ringan dari bulu, dan ketika angin bertiup, mereka berubah menjadi asap hijau. Api abadi bisa membakar serangan apapun. Selain itu, setiap boneka tampaknya memiliki persediaan api abadi yang tidak ada habisnya. Hati-hati. Lihat aku menghadapi api abadi ini. Dingin yang tak tertandingi. Lebih dari 20 boneka terbang dari sisi sekte penyegel abadi. Setelah membakar kekuatan formasi sekte penyegel abadi, seorang lelaki tua muncul di antara enam murid penyegel abadi. Ketika lelaki tua itu membentuk segel tangan, tubuhnya meledak dengan ki dingin dari seni misterius dingin langit giyok. Murid yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya juga melepaskan kolki. Tiba-tiba, telapak tangan lelaki tua itu menyentuh udara, dan dinding es muncul di depan boneka itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Boneka-boneka itu menembakkan api abadi, dan dewa menghantam dinding es. Di bawah antisipasi yang intens dari para murid sekte penyegel abadi, sebuah lubang besar muncul di dinding es mereka ketika api abadi yang ditembakkan oleh boneka-boneka itu membakarnya. Dinding es mencair dan uap mengepul ke udara. Meskipun hanya ada sekitar 20 boneka, makhluk abadi benar-benar menakutkan. Jika bukan karena lelaki tua itu telah menyerap energi sebenarnya dari murid yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan kekuatan formasi mantra untuk memperkuat dinding es, boneka-boneka itu pasti sudah lama melompati dinding es. Tidak bagus. Boneka-boneka itu mendekati tiga kekuatan. Grand Elder Xiao Yun, bersama dengan para tetua dan petinggi lainnya, melihat ketiga kekuatan di belakang mereka. Mereka tidak melihat banyak boneka. Hanya ada selusin dari mereka, dan mereka menyerang sekte bintang Ziwei, sekte suci teknik sejati, dan sekte 10.000 orang suci. Pada awalnya, ketiga kekuatan tersebut dapat menggunakan formasi untuk menyerang atau bertahan, tetapi segera, api abadi mereka menjadi terlalu menakutkan. Api abadi dari boneka itu terlalu menakutkan. Itu bukanlah api abadi yang dibudidayakan oleh manusia, tetapi api yang dikembangkan oleh anak bintang tujuh abadi di dunia abadi. Mereka benar-benar berbeda dari api abadi yang dikembangkan oleh manusia yang mengembangkan teknik tingkat abadi. Misalnya, para ahli dari 10.000 orang suci sekte telah mencoba membunuh boneka-boneka itu dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, ketika harta dan kemampuan ilahi mereka bersentuhan dengan api abadi, mereka segera kehilangan kendali. Api abadi menghancurkan harta mereka dan menyapu para penggarapnya, membakarnya menjadi abu. Berlari Ketika dua kekuatan lainnya melihat pemandangan ini, mereka dengan tegas meninggalkan alam Zuotian. Aliansi apa? Mereka berbalik dan melarikan diri bersama murid-murid mereka. Boneka-boneka itu tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka berbalik dan terbang menuju sekte penyegel abadi. Haha, ini adalah aliansi. Sekte penyegel abadimu seharusnya tidak memiliki harapan apapun. Kecuali seorang dewa turun hari ini untuk membantumu, tempat ini akan berubah menjadi debu. Golem batu menyebarkan cahaya abadi dan memerintahkan sekitar 100 ahli untuk menyerang lagi. Sementara itu, dia melayang di udara di atas singgah sananya. Bahkan lebih banyak lagi boneka yang menyerang Zuotianji. Ekspresi enam murid dari sekte penyegel abadi berubah. Salah satu dari mereka, seorang tetua berjubah merah, muncul dan memerintahkan murid-murid di belakangnya untuk menyerap energi formasi. Nyala api sejati iblis hijau. Jadi orang ini mengembangkan salah satu dari tujuh kemampuan ilahi yang hebat, Greenfin True Flame. Tentu saja, Greenfin True Flame seharusnya tidak menjadi salah satu dari tujuh kemampuan ilahi yang hebat. Namun, langkah ilahi penguasa surga bukanlah kemampuan ilahi yang menyerang. Hanya satu dari enam murid dari sekte penyegel abadi yang mengembangkan api sejati iblis hijau terkuat. Menggunakan api untuk memadamkan api. Pikiran tetua berjubah merah itu benar, dan dia harus mengambil tindakan. Setelah menyerap energi formasi dan menambahkan dukungan dari para murid, auranya mulai membara. Benar-benar Greenfin True Flame yang kuat. Kemudian berubah menjadi gelombang api yang menjulang beberapa ratus meter ke langit. Tetua lain yang menggunakan seni misterius dingin langit biok juga menggunakan kesempatan ini untuk menyapu dinding es. Greenfin True Flame yang telah memblokir serangan boneka-boneka itu kini mengudara. Hu, hu, mendesis. Dua api mulai menyala di depan ratusan ribu murid sekte penyegel abadi. Mereka terjatuh dan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan percikan api meledak di udara satu demi satu. Segera, api abadi dengan cahaya abadi membakar Greenfin True Flame. Jika bukan karena Greenfin True Flame memiliki aura yang kuat, itu tidak akan bertahan lebih dari beberapa tarikan nafas. Tapi sekarang, aura Greenfin True Flame telah menghilang, hanya menyisakan Greenfin True Flame yang asli. Tentu saja, itu tidak cocok dengan api abadi. Bahkan api aslinya dibakar oleh api abadi. Greenfin True Flame yang begitu besar terbakar menjadi abu. Lebih dari 30 boneka telah bergegas mendekat. Sebanyak 60 orang berbaris berturut-turut dan menekan sekte penyegel abadi. Ini berbahaya. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita hanya bisa membunuh musuh kuat ini dengan kekuatan. Enam murid dari sekte penyegel abadi melihat situasinya dengan jelas. Sebelumnya, mereka sempat mengulur waktu. Di satu sisi, mereka telah melemahkan kekuatan musuh. Di sisi lain, mereka menunggu bala bantuan. Tapi sekarang bala bantuan telah melarikan diri. Mereka tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa membunuh musuh yang kuat. Tetua lainnya segera muncul. Tangannya melepaskan niat pedang yang tak terbatas. Formasi pedang surgawi daluo. Tetua di sebelahnya segera membentuk segel tangan. Energi dewa surgawi kuning kecil, bentuk dewa surgawi, kemarahan tuan. Berdengung. Berdengung. Energi pedang muncul di udara setelah Greenfin True Flame dibakar oleh para dewa. Itu adalah lautan energi pedang. Jumlahnya bukan puluhan ribu, melainkan lautan energi pedang yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Ia bersiul di udara dan menebas boneka-boneka yang memuntahkan api abadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Di langit, lebih banyak kuali emas berukuran 10 kaki jatuh dari langit. Bersama dengan pedang ki, kuali itu menghantam tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Api abadi itu terlalu menakutkan. Api abadi yang dimuntahkan boneka-boneka itu membakar lautan energi pedang dan kuali besar yang tak terhitung jumlahnya. Tanda, jejak, dan aura yang sebenarnya semuanya tidak mampu menahan api abadi. Satu demi satu kuali dihancurkan, dan energi pedang berubah menjadi debu. Untungnya, ada banyak energi pedang dan kuali, dan semuanya jatuh bersamaan. Pada akhirnya, kedua serangan itu menutupi api abadi, menyebabkan langit bergemuruh. Suara mendesing. Setelah serangan melemah, beberapa api abadi dan boneka terus terbang. Itu menuangkan seember air dingin ke kepala murid sekte penyegel abadi. Mereka masih belum membunuh boneka-bonekanya. Kalian orang bodoh yang bodoh tidak akan bisa menghentikanku. Hari ini, aku akan memulai pembantaian. Golem batu memerintahkan boneka-bonekanya, dan ratusan ahli maju menuju sekte penyegel abadi. Formasi pedang surgawi daluo. Energi dewa surgawi kuning kecil. Seni misterius dingin surgawi giyok. Cakar ilahi naga langit. Nyala api sejati iblis hijau. Segel dewa segudang. Enam murid dari sekte penyegel abadi, gunakan bersama-sama. Saat para murid dari sekte penyegel abadi gemetar ketakutan, raungan seorang pria datang dari belakang mereka. 769. Pemimpin. Pemimpin tertinggi telah tiba. Xiao Yun dan Daoiz Gozen segera melompat ke udara dan tiba di atas seratus ribu murid setelah mendengar suara itu. Mereka membungkuk di udara dan bersorak kegirangan. Pemimpin. Bahkan seorang tetua seperti Yuan Tianzong tidak akan bisa bertemu dengannya. Siapa sangka? Dia telah tiba. Dia akan tiba di depan seratus ribu murid. Semua murid melihat ke atas. Langit telah berubah menjadi formasi yang familiar, dan sumber energi spiritual sekte tersebut melonjak. Seorang pria berjubah putih sedang berjalan mendekat. Di bawah kakinya adalah sumber energi Zuotian Rilem. Ling Mubai muda sedang mengendalikan energi untuk tampil di atas semua murid. Dia mampu menggunakan energi langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari pemimpin tertinggi, semua murid dapat merasakan sumber energi yang berasal dari tubuh Ling Mubai. Itu terhubung dengan pernapasan mereka. Siapakah pemimpin gerbang penyegel surgawi? Bocah muda yang telah berkultivasi selama 10 ribu tahun. Golem batu di udara berkata dengan nada menghina, Aku akan membiarkanmu yang disebut pemimpin, barang antik tua, dibunuh di depan murid yang tak terhitung jumlahnya. Selamat datang, pemimpin. Enam keturunan gerbang penyegel surgawi melayang ke udara dan menggunakan aura mereka untuk membentuk formasi. Aura mereka adalah aura enam kemampuan ilahi dari gerbang penyegel surgawi. Semua murid, gunakan kemampuan ilahi kalian untuk memperkuat formasi. Setelah berteriak, enam keturunan gerbang penyegel surgawi berbalik dan menatap ke arah sekitar 60 boneka, serta sekitar 100 ahli di belakang mereka. Setelah memberi perintah, murid-murid di belakang mereka kembali sadar dan buru-buru membentuk segel tangan. Seratus ribu murid menggunakan kisejati dan kemampuan ilahi mereka untuk memperkuat formasi. Golem batu itu tertawa dengan kejam. Bunuh-bunuh. Pedang surgawi daluoki. Energi astral dewa surgawi kuning kecil. Seni misterius dingin surgawi giyok. Cakar ilahi naga langit. Api sejati iblis hijau. Segel dewa segudang. Enam keturunan gerbang penyegel surgawi melihat boneka-boneka itu semakin dekat. Ketika jaraknya kurang dari 3 meter, mereka semua membentuk segel tangan. Enam kemampuan ilahi yang hebat, kehendak tertinggi, transformasi domen gambar ilahi. Ling Mubai muncul di belakang enam keturunan gerbang penyegel surgawi. Enam adalah Grendau Cakrawala, asal mula langit dan bumi, segala sesuatu kembali menjadi satu. Asal mutlak kembali ke satu. Sepertinya enam keturunan surgawi masih memiliki beberapa trik. Begitu master sekte Ling Mubai dari sekte penyegel surgawi berteriak, mereka berenang menyatukan kedua telapak tangan dan mendorongnya ke depan. Boneka-boneka itu telah membunuh dalam jarak 100 meter, dan mereka juga menyemburkan api abadi yang dapat membakar segalanya. Hai gelombang-gelombang-gelombang. Ruang di depan api abadi tampak terdistorsi, seolah-olah akan terkelupas dari luar angkasa. Ruang yang terdistorsi muncul dan berubah menjadi keadaan padat. Itu membawa aura yang membara. Itu bukanlah aura dari enam kemampuan ilahi, tapi kekuatan yang mirip dengan persona spasial biasa. Jelas, enam murid penganugerahan peri telah menggabungkan serangan formasi tertinggi mereka, dikombinasikan dengan kekuatan seratus ribu murid, dan menambahkan kemampuan ilahi mereka sendiri, melepaskan kekuatan yang tiada taranya. Sangat kuat. Golem batu itu juga mengungkapkan sedikit kejutan. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan alam fana akan mampu mengendalikan ruang sedemikian rupa. Ini tidak jauh berbeda dengan Realm Master saat ini dari berbagai dunia kecil. Ledakan. Langsung. Lusinan boneka memuntahkan api abadi, dan ruang yang terpisah darinya terbakar hingga bergetar, dan banyak ruang terbakar menjadi pecahan. Namun, sebagian besar ruang masih tertutup oleh wayang. Meskipun api abadi membakar cukup banyak ruang, jaraknya masih kurang dari seratus meter, dan tidak dapat membakar ruang sepenuhnya. Saat boneka-boneka itu memuntahkan api abadi, ruangan itu bergetar dan mengeluarkan asap hitam dan api dalam jumlah besar, langsung menekan boneka-boneka itu. Gelombang kejut yang mengejutkan menyebar, dan segera setelah muncul, lebih dari seratus ahli di belakang boneka mengeluarkan harta magis mereka untuk memblokirnya. Hu, hu. Beberapa wayang diguncang hingga menggelinding seperti batu. Ledakan lain terjadi di luar angkasa, dan gelombang kejut yang ditimbulkannya bahkan lebih mengerikan. Gelombang kejut ini juga membawa efek yang tak terlukiskan pada pihak sekte penyegel surgawi. Seratus ribu murid melepaskan aura mengejutkan, dan mampu memblokir gelombang kejut tersebut. Namun, pesona sekte penyegel surgawi di belakang mereka sekali lagi runtuh. Lingkungan sekitar secara bertahap diratakan oleh gelombang kejut. Kemanapun ia pergi, gunung, hutan, dan sungai langsung lenyap. Bagaimana itu? Enam murid pemberian peri, Xiao Yun, dan Daois Gozen datang ke sisi Lingmubai, dan menatap ruang yang beriak dengan penuh harap. Mata Lingmubai bersinar terang. Tidak buruk, kami telah membunuh lebih dari separuh boneka. Sisanya tidak sekuat itu. Penatua Xiao Yun menghela nafas. Orang-orang ini berasal dari alam hutan. Saya tidak menyangka mereka begitu kuat. Hanya seratus dari mereka dan beberapa boneka sudah cukup untuk memaksa sekte saya mengerahkan seluruh kemampuannya. Salah satu tetua berseru, pertempuran sengit belum berakhir. Kita masih menghadapi pertempuran berdarah di depan. Mari bekerja sama dan beritahu orang-orang ini konsekuensi menyinggung sekte saya. Para ahli sekte penyegel surgawi segera mengirimkan perintah kepada murid-murid mereka. Wajah murid-murid itu pucat, dan serangan mereka telah menghabiskan energi sejati dalam jumlah yang sangat mengejutkan. Hal ini terutama berlaku pada keinginan mereka. Kemungkinan besar, tidak satupun dari mereka yang memiliki keyakinan mampu menghentikan musuh. Riak spasial berangsur-angsur menghilang, dan beberapa mayat boneka berserakan di udara. Beberapa api abadi juga memudar. Dua puluh boneka yang tersisa rusak parah, dan tanda abadi mereka rusak. Ratusan ahli di belakang mereka juga menderita beberapa luka. Sebelumnya, mereka mampu menekan sekte penyegel surgawi. Siapa yang menyangka bahwa enam murid penganugerahan peri akan mampu bergabung dan mencapai level seperti itu? Pada saat ini, sekte penyegel surgawi memang terlihat seperti sekte paling kuat di dunia. Tidak buruk. Kamu berhasil membunuh begitu banyak boneka, dan boneka yang masih hidup tidak bisa menggunakan serangan kuat apapun. Suara mengejek disertai tepuk tangan menghilang dari riak terakhir. Sehingga sana golem batu itu perlahan muncul di udara. Golem batu itu menyeringai. Tapi apakah menurutmu sekte penyegel surgawimu tidak akan dihancurkan seperti ini? Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan murid perempuan, Su Fang, dan sumber dayanya, dan yang lainnya bisa tetap hidup. Dasar monster, sumber daya sekte kami adalah fondasi sekte kami. Jika kami memberikannya kepadamu, bagaimana sekte kami bisa bertahan? Daois Wozen meraung. Hah, gelombang. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah. Ling Mubai telah menghilang dari enam murid pemberian peri dan kedua tetua. Oh, golem batu itu sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba ia meraih udara. Bes, bes, gelombang. Pedangki yang ilusi namun sombong tiba-tiba muncul di depan golem batu. Ia mengambil satu langkah ke depan, dan pedangki menebas golem batu itu. Wus, wus, gelombang. Beberapa boneka yang terluka parah dan kehilangan banyak tanda abadinya tiba-tiba muncul di depan golem batu itu. Mereka melepaskan semua auranya dan memblokir golem batu itu. Of, gelombang. Pedangki membelah boneka pertama menjadi dua, lalu boneka kedua, dan boneka ketiga. Golem batu sudah mundur. Saat ini, boneka lainnya juga telah tiba di depannya. Tanda abadi mereka meledak, dan beberapa api abadi menyala. Siluet yang tiba-tiba menyerang dengan pedangki menghilang di hadapannya. Di samping delapan tetua dari sekte penyegel surgawi, Ling Mubai muncul lagi dengan aura berdarah. Jelas. Serangan cepat tadi dilakukan olehnya. Sayangnya, golem batu itu tidak mudah untuk diatasi. Merasakan niat membunuh Ling Mubai, ia menggunakan boneka tersebut untuk memblokir serangan tersebut. Jika tidak, golem batu itu akan terluka parah, jika tidak dibunuh. Lima boneka dibelah dua oleh pedangki. Melihat ini, golem batu memandang ke arah sekte penyegel surgawi dengan mata jahatnya. Pemimpin sekte penyegel surgawi, kamu tidak hanya kuat. Aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Sepertinya kamu telah melewati bencana terakhir. Mengapa kamu tidak menyeberangi sungai dan naik? Hanya pejuang kuat seperti kamu yang bisa menjadi milikku lawan. Mendengar ini, ekspresi Ling Mubai tidak berubah. Kamu mempunyai tubuh roh batu. Keterampilan dan indramu mirip dengan manusia. Kamu juga mempunyai kiabadi di tubuhmu. Sepertinya ada makhluk abadi di belakangmu, makhluk abadi yang muncul dari lapangan wutan. Ya, ada makhluk abadi di belakangku. Itu sebabnya aku berani datang ke sini. Oh benar, kamu adalah pemimpinnya kan? Tahukah kamu bawa salah satu muridmu, si brengsek Sufang, pergi ke lapangan wutan. Bersama dengan murid perempuan dari Sekte Penyegel Surgawi Anda, Lan Haicheng, mereka berdua menghancurkan salah satu kelontuanku di alam bawah. Kali ini, saya di sini untuk anak ini. Jika Anda dapat memberitahu saya keberadaannya, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkannya Sekte Penyegel Surgawimu pergi. Sufang adalah seorang pengkhianat. Dia pergi ke lapangan wutan dan menyebabkan begitu banyak masalah. Mendengar ini, Ling Mubai terkejut. Dia menatap Lan Haicheng sebentar. Adapun Xiaoyun, Daois Gouzhen, para tetua Yuan Tianzong, dan para petinggi di belakang mereka, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka Sufang pergi ke ladang wutan dan menyinggung makhluk abadi. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengetahui keberadaan Sufang. Maka aku tidak punya pilihan selain menghancurkan Sekte Penyegel Surgawimu. Golem Batu melanjutkan, baru saja, Sekte Anda membunuh beberapa boneka saya. Boneka hidup ini tidak terlalu berguna. Tapi maaf, saya masih memiliki lebih dari seratus boneka lagi. Lebih dari seratus. Enam murid dari Sekte Penyegel Surgawi, Ling Mubai, para petinggi, dan para murid di belakang mereka semua menjadi tegang. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya boneka-boneka itu. Awalnya saya mengira saya bisa menghancurkan Sekte Penyegel Surgawi hanya dengan beberapa boneka saya. Siapa yang mengira bahwa Sekte yang baru berdiri selama 10 ribu tahun akan memiliki kekuatan seperti itu? Kali ini, saya akan memberi tahu Anda apa itu keputus asaan adalah. Keluar. Telapak tangan Golem Batu itu terbanting ke udara kosong. Lebih banyak boneka terbang keluar. Jumlahnya sebenarnya lebih dari seratus. Di antara mereka, ada belasan orang yang datang untuk melindungi Golem Batu tersebut. Ketika seratus boneka lainnya muncul, mereka menyemburkan api dan menyerang Sekte Penyegel Surgawi tanpa ragu sedikitpun. Ini, bahkan kakek tua Xiao Yun kehabisan akal. Dia juga dipenuhi rasa takut. Belum lagi para murid, boneka-bonekanya sudah diambang kehancuran. Sekarang jumlah bonekanya dua kali lebih banyak. Pada saat ini, enam guru surgawi terbang dan membentuk lingkaran. Mereka memandang Ling Mubai dan berkata, Pemimpin, saat ini, kita harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Kita harus membunuh boneka-boneka ini sebelum mereka mencapai kita. Seorang lelaki tua lain melihat ke arah murid-murid di belakang mereka dan berkata dengan suara menggelegar, Sekte Penyegel Surgawi tidak hanya memiliki enam murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Kami juga memiliki murid ketujuh. Murid ketujuh. Bahkan kedua tetua pun terkejut. Para tetua, petinggi, dan murid elit bahkan lebih terkejut lagi. Misi murid ketujuh adalah untuk melangkah maju ketika Sekte tersebut dalam bahaya, dan melawan musuh dengan enam murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Tujuh murid dari Sekte Penyegel Surgawi adalah serangan kombinasi yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri Sekte Penyegel Surgawi untuk melindungi dojo. Ini adalah salah satu dari dua kartu truf terhebat dari Sekte Penyegel Surgawi. Enam murid dari Sekte Penyegel Surgawi membungkuk pada Ling Mubai. Ling Mubai perlahan terbang ke depan. Enam murid dari Sekte Penyegel Surgawi memperkenalkan, murid ketujuh dari Sekte Penyegel Surgawi juga merupakan pelindung Sekte kami. Dia adalah pemimpin tertinggi kami. Sementara itu, para petinggi dan murid semuanya tertarik pada Ling Mubai. 770. Enam keturunan pemberian abadi adalah anggota terkuat dari Sekte Pemberian Abadi. Bahkan kedua tetua agung dan tetua lainnya hanya tahu tentang enam keturunan pemberian abadi. Bahkan kedua tetua tidak tahu tentang keturunan ketujuh. Rahasia macam apa itu? Sebagian besar murid masih dalam keadaan panik, tetapi sekarang mereka mengertakkan gigi dan bersiap untuk membantu eselon atas Sekte tersebut. Ling Mubai tiba di pusat enam murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Dia melirik ke arah boneka-boneka itu dan memerintahkan para murid dari Sekte Penyegel Surgawi, aktifkan seni bela dirimu dan tambahkan mereka ke dalam formasi. Aku akan memimpin enam barang antik tua untuk mengeksekusi serangan gabungan yang ditemukan oleh pemimpin pertama Sekte kita. Ya, pemimpin. Semua murid, terlepas dari apakah mereka berada di eselon atas atau murid kematian, membungkuh. Kemudian, mereka mulai mengaktifkan ki sebenarnya dari kemampuan ilahi mereka. Pada saat itu, wajah banyak murid menjadi pucat, dan butiran keringat seukuran kacang muncul. Tampaknya ki sejati para murid telah habis. Enam keturunan pemberian abadi memandang Ling Mubai, pemimpin. Setelah Ling Mubai mengangguk, kenam orang tua itu tiba-tiba datang ke kiri dan kanannya, berbaris dalam barisan, dan menggunakan perisai energi Dewa Surgawi, Cakar Dewa Naga Langit, Pedang Kisurgawi Daluo, dan Seni Arcane Dingin Langit Giyok. Api sejati hijau jahat, dan segel sepuluh ribu dewa. Api yang menyala di setiap tubuh mereka sangat mengejutkan. Pada saat itu, Ling Mubai, yang berada di tengah, menggunakan kemampuan ilahi yang tidak diketahui untuk menyerap aura enam keturunan pemberian abadi. Aura menyatu di sekelilingnya, membentuk kombinasi mengejutkan dari enam kemampuan ilahi. Ayo-ao Changtian, hari ini adalah bencana besar bagi sekte ini. Saya tidak ingin sekte tersebut dihancurkan di tangan generasi saya. Mata Ling Mubai tiba-tiba memancarkan cahaya abadi. Enam aura terpancar dari nafasnya, membentuk aura mengejutkan di udara. Segel abadi tertinggi, wilayah penguasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Ratusan boneka menyerbu ke area satu mil jauhnya. Mereka bergerak semakin cepat, dan mereka menembakkan api abadi yang mengejutkan. Ini adalah dewa dari dunia besar, dan masing-masing api membawa cahaya abadi yang mempesona. Menghancurkan. Tiba-tiba. Aura dari enam kemampuan ilahi enam keturunan penganugerahan abadi menghilang, dan masing-masing menyerang dengan telapak tangan mereka. Ling Mubai membuka tangannya. Ketika sekitar seratus boneka berada dalam jarak seratus meter darinya, intensitas api surgawi hampir habis. Ketujuh orang itu merasa takut terbakar. Telapak tangan Ling Mubai secepat kilat dan ganas seperti harimau. Lebih dari seratus aliran api abadi meletus dan terbakar. Di depan boneka-boneka itu, di udara tempat api abadi mendidih, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di langit. Kelima jarinya seperti tangan Ling Mubai yang terbuka. Dengan suara mendesing, ia menangkap lebih dari seratus boneka dengan cara yang mendominasi. Api abadi segera membakar jejak telapak tangan hingga tak henti-hentinya membakar karakter aslinya. Kekuatan kemampuan ilahi menghilang. Api abadi dari sekitar seratus boneka masih belum mampu membakar cetakan telapak tangan. Namun, aura api abadi terlalu menakutkan. Ketika cetakan telapak tangan menekan dan meraihnya, api abadi tiba-tiba meledak ke segala arah. Aura api abadi yang meledak bergabung dengan aura telapak tangan dan berubah menjadi gelombang kejut yang menyala-nyala yang menyerang seratus ahli di belakang boneka, serta tujuh dewa dari sekte penyegel surgawi. Tidak baik. Tujuh dewa buru-buru mengaktifkan penghalang dan mundur. Sambil menghindari gelombang kejut, mereka tidak lupa membentuk penghalang untuk melindungi murid-murid sekte penyegel surgawi. Namun, gelombang kejut itu langsung menghancurkan penghalang, dan tujuh dewa hanya bisa bertahan. Api dan aura terus-menerus membakar pertahanan mereka. Adapun pusatnya. Cetakan telapak tangan yang menekan boneka tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat besar, membuat boneka tersebut terbang ke segala arah. Mayat mereka ada di mana-mana. Adapun sekitar seratus ahli di balik boneka tersebut, banyak dari mereka terbunuh oleh gelombang kejut. Kebanyakan dari mereka batuk darah. Aku memang meremehkan sekte penyegel surgawi. Golem batu itu bahkan lebih terkejut lagi sekarang. Meskipun fondasi sekte penyegel surgawi tidak sekuat fondasi sekte pedang terate hijau, namun tidak jauh lebih lemah. Saya hampir ceroboh. Untungnya, saya membawa banyak boneka dari master sebelum datang. Kalau tidak, bagaimana saya bisa-bisa untuk menghancurkan sekte penyegel surgawi? Ruang di depan mereka meledak dan berguncang. Tidak ada pihak yang bisa mengurus pihak lain. Setelah sebagian besar gelombang kejut menghilang, Ling Mubayi dan enam dewa dari sekte penyegel surgawi tampak kelelahan. Wajah mereka sangat pucat. Tampaknya serangan mengerikan dari kedua belah pihak telah melampaui kekuatan masing-masing. Para murid di belakang sekte penyegel surgawi tidak terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Jika bukan karena Ling Mubayi dan tujuh dewa dari sekte penyegel surgawi, sebagian besar dari seratus ribu murid akan mati karena gelombang kejut. Di tengahnya, kekuatan telapak tangan dan api abadi perlahan menghilang. Setelah itu, mayat boneka-boneka tersebut melayang di udara, namun masih ada lebih dari 20 orang yang masih hidup. Lebih-lebih lagi. Berdesir. Golem Batu memerintahkan 10 atau lebih boneka, serta boneka yang selamat dari pertempuran sebelumnya, untuk sekali lagi menyerang rumah penyegelan abadi. Selain 20 atau lebih boneka yang selamat dari pertempuran sebelumnya, House of Immortal Sealing juga sedang berjalan lancar. Masih ada lebih dari 50 boneka tersisa. Namun, hanya boneka yang melindungi Golem Batu yang paling menakutkan. Tanda abadi pada boneka lainnya berada dalam kondisi rusak. Ada di sini lagi. Xiao Yun, Daois Go Zen, dan beberapa ratus petinggi terbang menuju Ling Mubai. Ling Mubai memerintahkan, Semuanya, aku dan enam dewa dari sekte penyegel surgawi perlu menggabungkan serangan kita. Minta para murid di dalam dojo untuk keluar dan menggantikan yang kelelahan di belakang. Kalian bisa bertahan sebentar dan aktifkan formasinya. Kita masih bisa menangani boneka-bonekanya. Dipahami. Grand Elder Xiao Yun segera mengeluarkan surat wasiatnya. Ratusan ribu murid segera membuka ruang di tengah dan mundur ke samping. Suara mendesing. Ternyata sekte penyegel surgawi memiliki lebih dari seratus ribu murid, dan tidak semuanya berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Masih banyak murid yang bersembunyi. Semuanya, kita bertuju harus duduk bersilah dan membentuk formasi di udara. Kita perlu diam-diam menggunakan serangan gabungan kita untuk membuat serangan destruktif. Kita tidak bisa diganggu selama periode waktu ini. Kalian akan melakukannya pimpin para murid untuk membuat formasi untuk menghadapi musuh. Kemudian, dia memerintahkan kedua tetua dan tetua lainnya. Ling Mubai dan enam dewa dari sekte penyegel surgawi segera mengeluarkan formasi. Ketujuh dari mereka duduk bersilah di dalamnya. Xiao Yun, Daois Gou Zen, dan sejumlah besar tetua dan petinggi terbang ke udara. Ada sekitar 50 ribu murid yang terbang keluar dari dojo sekte penyegel surgawi. Ini mungkin kekuatan terakhir dari sekte penyegel surgawi. Sayangnya, murid biasa telah terbunuh. Suara mendesing. Di antara puluhan ribu murid yang terbang keluar. Tiba-tiba, seorang murid muda yang memancarkan aura mengejutkan melompat keluar. Di belakangnya ada putra mahkota King Besar, Sue Leng, dan orang kepercayaan fraksi putra mahkota lainnya. Itu Pangeran Sue. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat murid muda dengan aura seorang kaisar, mereka semua terkejut dan terkejut. Pangeran Sue. Dia terbang keluar dari puluhan ribu murid, memimpin sebagian elit fraksi putra mahkota, dan terbang menuju petinggi. Pangeran Sue. Para petinggi. Ketika Yuan Tianzong melihat ini, dia segera memberitahu petinggi lainnya. Di bawah instruksi Grand Elder Xiao Yun, Pangeran Sue terbang sendirian. Ada ratusan petinggi, semuanya berada di puncak alam Ascension atau alam Ascension. Meskipun tak satupun dari mereka memiliki tiga alam bencana, ada beberapa yang memiliki dua alam bencana. Pangeran Sue muncul di depan semua orang dan membungkuk kepada setiap petinggi. Hari ini adalah bencana besar bagi sekte kita. Sebagai murid yang mulia Dao, saya, Putra Mahkota, juga akan membantu para tetua menghadapi musuh. Daois Gouzen menggelengkan kepalanya. Putra Mahkota, kamu belum mencapai alam kenaikan. Dengan budidaya alam kenaikanmu, kamu tidak akan mampu menghadapi boneka-boneka dengan kekuatan dunia yang hebat itu. Pangeran Sue sangat percaya diri. Di hadapan para petinggi, dia tidak takut sama sekali. Terima kasih atas perhatian Anda, para tetua. Dalam situasi ini, kita semua harus mengulur waktu untuk pemimpin. Saya tidak berbakat, tetapi setelah menerobos ke alam kenaikan, kekuatan saya terus meningkat. Seperti yang Anda semua tahu, saya dulu cukup beruntung untuk menyatu dengan dunia abadi. Sekarang saya akhirnya memiliki sejumlah kekuatan tertentu, saya yakin bahwa dengan bantuan sekte tersebut, kita dapat menghentikan musuh mengambil setengah langkah ke dalam sekte tersebut. Putra Mahkota, hati-hati. Siapa yang mengira bahwa Ling Mubai, yang diam-diam menciptakan kemampuan ilahi yang hebat, akan mengajarinya di depan semua orang? Terima kasih, pemimpin. Putra Mahkota Sue, sendirian, segera terbang ke depan eselon atas. Oh, siapa itu? Apa yang bisa dilakukan oleh murid pemula? Sekte penyegel surgawi sudah berada di ujung tanduk. Golem batu itu melirik Pangeran Sue dan tidak peduli sama sekali. Pangeran Sue, meskipun saya menganggap Anda sebagai musuh, ini adalah momen hidup dan mati bagi murid sekte yang tak terhitung jumlahnya. Saya harap Anda dapat menghentikan musuh. Di sampingnya, Lan Hai Cheng diam-diam memperhatikan Pangeran Sue. Dia terkejut. Di mana Huang Ling Yao? Di mana Seng Chang Sheng? Ketiga murid penguasa Dao seharusnya sudah keluar. Mungkinkah Huang Ling Yao telah bergabung dengan anak bintang tujuh dan tidak lagi berada di sekte? Semua murid, dengarkan. Tingkatkan kekuatan sihirmu. Para petinggi mulai mengeluarkan perintah kepada 50 ribu murid di belakang mereka. Kemudian para murid mulai membuat segel tangan. Para petinggi juga menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan formasi dan menggabungkannya dengan aura Pangeran Sue. Saat ini, Pangeran Sue tersenyum acuh tak acuh. Dia melihat boneka di depannya. Dia tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, mata Pangeran Sue tiba-tiba memancarkan cahaya abadi. Sebuah suara tua terdengar. Putra Mahkota, lelaki tua ini tidak mengerti mengapa kamu masih menyianyiakan energimu untuk melindungi sekte penyegel abadi. Kamu adalah putra surga di masa depan. Sekte penyegel abadi bukanlah tempat bagimu untuk tinggal. Pangeran Sue mendengus dengan nada menghina. Selamatkan sesama anggota sekte saya. Saya hanya ingin melakukan pelayanan berjasa untuk sekte penyegel abadi dan mendapatkan kitab suci penyegel abadi. Suara itu terkejut. Kitab suci penyegelan abadi memungkinkan Anda untuk naik ke dunia besar. Dengan menggunakan sumber daya dunia besar, kecepatan kultivasi Anda akan melampaui kultivator lain setelah Anda menjadi seorang abadi. Itu setelah aku menjadi seorang imortal. Tapi saat ini, aku masih seorang manusia fana. Kekuatan yang paling cocok untukku adalah kekuatan dunia kecil atau dunia besar. Aku tidak bisa menangani kekuatan dunia besar. Tapi kitab suci penyegelan abadi berbeda. Ia juga berasal dari dunia yang besar. Saya pernah mendengar bahwa ia memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Terlebih lagi, generasi-generasi penggarap dari sekte penyegel abadi telah memperkuatnya. Kitab suci tersebut mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika-jika aku mendapatkannya, aku akan bisa naik ke dunia besar dalam waktu seribu tahun, atau bahkan lebih cepat. Berbicara tentang ini, putra mahkota Sue tiba-tiba mendesak auranya. Tujuh aura mengejutkan muncul di sekelilingnya. Itu jelas merupakan tujuh kemampuan magis hebat dari sekte penyegel abadi. Tinju yang tak tertandingi. 50 boneka itu sudah berada 100 meter di depannya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Immortal Ki tiba-tiba muncul di sekitar pangeran Sue. Itu berubah menjadi baju perang emas yang dibentuk oleh ki abadi dan energi dewa langit milik Goldi. Lalu dia meninju. Seolah-olah dia sedang menarik gunung. Aura teknik Tinju ini berubah menjadi segunung niat Tinju. Boneka-boneka itu juga menembakkan api abadi. Meski tidak seberapa dibandingkan dengan api abadi milik boneka itu, ia masih sangat mendominasi. Ledakan. Gunung niat Tinju menghantam api abadi. Api abadi meledak. Boneka-boneka tersebut juga terbelenggu oleh aura dan tidak dapat bergerak maju. Sangat kuat. Pangeran Sue menerobos ke alam kenaikan bersama Huang Lingyao sekitar 200 tahun yang lalu. Tapi sekarang, kekuatannya telah mencapai alam kenaikan. Lan Hai Cheng, yang berada di sebelah golem batu, terkejut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.